9 Star Hegemon Body Arts Season 118 Bab 1171, mengagumi pembelajaran budidaya. Long Chen menyadari bahwa tablet gioknya mengatakan bahwa dia saat ini berada di dalam bangsa kuno Grencia. Di Central Plains, ada sekte yang tak terhitung jumlahnya dan puluhan ribu ideologi dao. Tapi ada empat kekuatan khusus, empat negara kuno. Bangsa kuno Grencia, bangsa kuno Grenhan, bangsa kuno Grenzou, dan bangsa kuno Grencu. Keempat negara ini memiliki warisan yang dapat ditelusuri kembali ke era abadi. Empat negara besar kuno adalah keberadaan yang menakutkan, dengan fondasi mendalam mereka sendiri dan benda-benda surgawi yang kuat melindungi keberuntungan karma mereka. Yang terpenting, keempat negara kuno itu menguasai sebagian besar daratan. Populasi mereka sangat besar, dan mereka juga memiliki sumber daya alam yang melimpah. Tidak ada satu sekte pun yang bisa dibandingkan dengan mereka. Jadi bahkan jika Central Plains didominasi oleh sekte, empat negara kuno tetaplah raksasa. Mereka berbeda dari sekte, dan mereka masih mempertahankan rezim kekaisaran. Setiap negara kuno memiliki fondasi yang menakutkan yang membuatnya bahkan eksistensi yang sangat besar seperti Suantian Dao Sekte tidak ingin memprovokasi mereka. Bangsa kuno Grencia terletak di bagian timur Central Plains. Wilayah mereka seluas lebih dari 10 prefektur di Wastelen Timur. Adapun di mana Long Chen berada, dia berada di tepi. Ini benar-benar membuatnya senang, karena Zheng Wenlong telah memberitahunya bahwa benteng ras iblis asli terletak di dalam ibu kota kekaisaran Grencia Ancient Nation. Aku ingin tahu apakah ada Yue Xiaokian di sana. Aku lebih baik pergi melihatnya. Long Chen mulai bergegas lebih dalam ke Grencia. Tapi setelah melintasi dua gunung besar, dia terhenti karena terkejut. Di depannya ada pegunungan yang tak berujung, dan ada banyak lapisan cahaya di sekitarnya. Itu dengan jelas menunjukkan formasi. Tapi itu benar-benar gila. Apakah seluruh perbatasan Grencia ditutupi oleh sebuah formasi? Berapa biaya untuk memelihara benda seperti itu setiap hari? Pendatang baru yang ingin memasuki alam Grencia, datanglah mendaftar dengan lencana identitas Anda. Di dalam barisan pegunungan ada gerbang kota besar, dan ada seorang ahli berteriak di atasnya. Dia jelas telah melihat Long Chen yang jauh dan tercengang. Bahkan pengamat pintu adalah ahli ekspansi laut. Yayasan Grencia ini pasti gila. Long Chen dipenuhi dengan keterkejutan. Tolong tunjukkan saya lencana identitas Anda. Petik 2. Long Chen tiba di depan gerbang. Pembela gerbang melihat bahwa Long Chen adalah seorang ahli penempaan yayasan dan segera menjadi sedikit lebih sopan. Long Chen menyerahkan lencana suantian daoseknya. Orang itu memeriksa, melambaikannya di atas tablet batu. Kata-kata segera muncul di tablet batu, murid inti suantian daosekte, Long Chen. Long Chen tidak pernah tahu bahwa lencana ini memiliki kegunaan seperti itu. Itu sebenarnya bisa digunakan untuk memasuki negara-negara kuno. Tidak heran Anda telah mencapai ranah Foundation Forging di usia yang begitu muda. Jadi Anda adalah murid inti dari sekte suantian dao. Maafkan saya atas kekasaran saya. Iri hati segera muncul di mata orang ini, dan ekspresinya yang berhati-hati menjadi rileks. Kamu terlalu sopan. Saya hanya beruntung mendapatkan status ini, kata Long Chen. Kakak Long, apakah perjalananmu ke Grensia untuk kesenangan atau bisnis? Tanya penjaga itu setelah melihat Long Chen mudah diajak bicara. Bagaimanapun, Long Chen adalah ahli penempaan yayasan dan murid inti dari sekte suantian dao. Bagi penjaga perbatasan seperti dia, hanya berbicara dengan Long Chen sebentar saja sudah cukup baginya untuk membual kepada rekan-rekannya. Teknik kultivasi sekte itu terlalu membosankan, dan guru balai saya berkata bahwa hati dao saya tidak cukup stabil. Dia memerintahkan saya untuk berkeliling untuk menstabilkan dao hati saya. Saya mendengar bahwa pemandangan Grensia indah dengan gunung-gunung terkenal yang tak terhitung jumlahnya dan sungai-sungai besar, harta dan kemegahan surgawi, orang-orang yang sangat terhormat dan heroisme. Dalam hal warisan, Anda adalah yang teratas dari empat negara kuno. Itu sebabnya saya datang untuk mengagumi pembelajaran dan budaya Anda, kata Long Chen dengan sopan. Saudara Long benar-benar layak menjadi murid inti dari sekte terkenal. Setiap kata-katamu seperti permata. Dan Anda benar untuk datang ke Grensia saya, budayanya pasti yang paling mendalam dari empat negara kuno. Ada situs sejarah yang tak terhitung jumlahnya di mana Anda dapat menghargai budayanya. Ini tidak seperti bangsa tertentu yang mempelajari warisan kita dan kemudian tanpa malu-malu mengatakan bahwa itu berasal dari bangsanya sendiri. Benar-benar tidak tahu malu sampai ke puncak. Sentuhan jijik muncul di wajah penjaga itu. Saudaraku, mungkinkah kamu sedang berbicara tentang bangsa kuno Grenhan, memeriksa Long Chen dengan heran. Kamu juga tahu bahwa mereka tidak tahu malu. Sekarang giliran penjaga yang terkejut. Hei hei, aku sudah mendengar sedikit tentang itu, kata Long Chen terkekeh. Dia tidak baru saja mendengarnya. Dia secara pribadi telah mengalami seorang tua dari bangsa kuno Grenhan yang mengancam akan membunuh seluruh keluarganya ketika dia hendak membunuh Han Zenyu. Saudaraku, apakah kamu punya waktu untuk minum dengan adik kecil ini? Jika tidak terlalu merepotkan, bisakah Anda memberitahu saya tentang apa yang terjadi dengan Grenhan? Saya sangat penasaran bagaimana mereka bisa begitu tidak tahu malu, kata Long Chen. Hei hei, untuk kakak Long, tidak ada masalah sama sekali. Kebetulan giliran saya hampir berakhir. Saya akan mencari seseorang untuk menggantikan saya. Tunggu sebentar, aku akan mentraktirmu anggur. Penjaga itu merasakan permusuhan Long Chen terhadap Grenhan dan senang, segera memperlakukannya sebagai teman. Dia berlari untuk memberitahu bawahannya untuk mengirim ahli lain. Pakar itu mengambil alih untuknya, sementara dia dan Long Chen memasuki kota. Ada sebuah kedai minum tidak jauh dari mereka. Ini hanyalah kota kecil. Bahkan mungkin lebih akurat untuk menggambarkannya sebagai sebuah kota. Lebarnya hanya 10 mil, tapi tidak seperti kota perbatasan biasa. Meski kecil, itu tidak sepi. Nyatanya, justru sebaliknya. Itu memiliki perasaan seperti di rumah sendiri, seolah-olah siapapun yang datang akan merasa itu adalah kampung halaman mereka, memungkinkan mereka untuk merasa damai. Tidak ada tanda-tanda pertempuran atau pergulatan yang terlihat sejauh ini. Bahkan tidak ada bekas luka atau sisa dari hal semacam itu, yang berarti kota kecil ini bahkan belum pernah diserang. Sederhana, namun megah dan elegan. Long Chen mengetahui bahwa nama penjaga itu adalah Qi Hao, dan dia adalah salah satu kapten penjaga di wilayah ini. Kakak Long, bagaimana anggur ini? Qi Hao memberi Long Chen semangkuk anggur. Melihatnya, Long Chen berkata, aromanya kaya dan lembut. Itu halus, namun tetap bertahan di udara untuk waktu yang lama, memungkinkan seseorang untuk merenungkannya. Pembuatan anggur ini sangat rumit. Dari memilih bahan, hingga mengeringkan, memfermentasi, menyeduh, memurnikan, dan menua. Setiap langkah dilakukan dengan cermat. Semangkuk anggur saja sudah cukup bagiku untuk merasakan kedalaman budaya Grencia. Sungguh luar biasa. Petik 2. Long Chen tidak memalsukan pujiannya. Sebagai seorang alkemis, begitu dia mencicipi, dia tidak hanya bisa membedakan komposisinya, tapi dia juga bisa menyimpulkan keahlian yang membuatnya. Pujian sebelumnya untuk Grencia benar-benar tidak masuk akal. Dia tidak tahu apa-apa tentang itu, jadi bagaimana dia bisa mengaguminya. Dia baru saja melakukan gerakan. Tetapi setelah mencicipi anggur ini, dia sangat tersentuh. Dunia benar-benar besar, dan semua profesi memiliki warisannya sendiri. Untuk anggur yang menetes ke kota pedesaan seperti ini untuk disempurnakan hampir tak terbayangkan olehnya. Pengerjaan yang dilakukan di dalamnya sama sekali tidak kalah dengan pil penyulingan. Hahaha, Saudara Long benar-benar orang yang berbudaya, layak menjadi murid inti dari sekte Suantian Dao. Qi Hao memberi acungan jempol pada Long Chen. Saudara Qi Hao, saya memiliki sesuatu yang membuat saya penasaran, kata Long Chen. Lanjutkan, petik 2. Alasan mengapa anggur ini begitu enak bukan hanya karena pengerjaan atau bahan-bahannya. Sebagian besar alasannya adalah karena pembuat anggurnya. Pembuat anggur itu memiliki hati yang sangat salih saat membuatnya. Ketika saya meminumnya, saya bisa merasakan jenis energi khusus menyebar ke seluruh tubuh saya. Saya tidak mengerti ini, kata Long Chen. Rahang Qi Hao turun, dan dia menatap Long Chen dengan kaget untuk waktu yang lama sebelum bisa berbicara lagi. Kakak Long, kamu benar-benar monster. Kamu bisa merasakan itu. Petik 2. Long Chen juga kaget. Apa maksudmu? Itu semacam warisan. Ya, anggur ini adalah sesuatu yang saya peroleh untuk layanan saya terakhir kali saya pergi ke ibu kota kekaisaran. Karena kontribusi saya, saya dianugerahi dua kendi. Saat itu, saya minum satu kendi dengan saudara laki-laki saya, sedangkan saya tidak pernah mau minum yang kedua. Hanya karena saya merasakan keakraban langsung dengan Anda, saya membawanya keluar. Izinkan saya memberitahu Anda, anggur ini adalah sesuatu yang dibuat oleh murid-murid istana Dewa Anggur Grencia saya. Itu tidak pernah dijual di pasar tidak peduli berapa banyak uang yang Anda miliki. Itu hanya diberikan kepada orang-orang Grencia dan beberapa tamu berharga sehingga mereka bisa mencicipinya. Petik 2. Ketika dia berbicara tentang istana Dewa Anggur, ekspresi hormat muncul di wajah Ki Hao. Apa maksudmu ada warisan Dewa Anggur di dalam Grenhan? Dewa Anggur benar-benar ada, tanya Longchen. Tetapi begitu dia mengatakan itu, dia menyadari bahwa dia telah salah bicara dan melanjutkan, saya tidak mencoba untuk menanyai Anda, tetapi saya merasa sulit untuk membayangkan keberadaan makhluk abadi dan Dewa. Saya tidak mencoba untuk bersikap kasar kepada Dewa Anda. Petik 2. Dewa terkait dengan iman, dan terkadang satu kata buruk akan menyebabkan pertempuran hidup dan mati antara orang percaya. Bagi orang percaya yang taat, segera setelah seseorang mempertanyakan Dewa mereka, mereka akan menganggapnya sebagai penghinaan terbesar. Jangan khawatir, aku bukan anggota Istana Dewa Anggur. Sebenarnya, saya juga tidak tahu apakah Dewa Anggur itu ada. Tetapi jika Anda pergi ke ibu kota kekaisaran, Anda sama sekali tidak dapat mengatakan hal seperti itu di depan orang-orang Istana Dewa Anggur. Jika Anda mempertanyakan keyakinan mereka, mereka akan segera berubah menjadi permusuhan. Meskipun murid Istana Dewa Anggur tidak suka berkelahi, berdebat dan bertarung melawan mereka sampai wajahmu merah tidak ada artinya. Selain itu, jika Anda menyinggung Istana Dewa Anggur, Anda tidak akan dapat mencicipi anggur berkualitas mereka. Saudara Kulong, posisiku sangat rendah, jadi anggur ini dibuat oleh para murid dalam pelatihan. Mereka bahkan tidak memiliki judul, jadi ini tentu saja anggur kelas terendah. Saya mendengar bahwa murid batin dan murid inti dapat membuat anggur yang akan membawa manfaat tak terbatas bagi seseorang. Murid Istana Dewa Anggur berbudaya dan beradab. Mereka biasanya tidak menimbulkan kebencian. Anda akan baik-baik saja selama Anda tidak berinisiatif untuk memprovokasi mereka. Juga, dengan statusmu, kamu mungkin bisa berhubungan dengan pangeran dan putri kekaisaran di ibu kota. Saat itu, akan ada banyak anggur berkualitas untuk Anda minum. Ah, momong-momong, jangan lupakan aku saat itu. Saya tidak keberatan jika Anda memberi saya beberapa botol anggur yang enak untuk dinikmati. Menjelang akhir, mata Ki Hao mulai bersinar dan dia hampir meneteskan air liur, membuat Long Chen tersenyum. Long Chen terus minum dua mangkuk anggur dengan Ki Hao. Dia dengan hati-hati merasakan kedalaman di dalamnya. Dia menemukan bahwa keterampilan teliti yang digunakan untuk membuatnya pasti sebanding dengan seni magis. Meskipun wine ini sebenarnya memiliki banyak cacat karena dibuat oleh seorang pemula, rasanya masih tetap sempurna di lidah yang belum terlatih. Merasakan seni mendalam yang masuk ke dalamnya, Long Chen dipenuhi dengan pujian. Dia tiba-tiba berpikir. Bisakah Istana Dewa Anggur memurnikan anggur obat? Bab 1172 Kamu benar-benar tidak bisa menyebutkan anggur obat di depan murid Istana Dewa Anggur. Ini topik yang sangat sensitif, Ki Hao memperingatkan dengan sungguh-sungguh. Mengapa demikian? Long Chen bingung. Anggur ini sangat kuat, meskipun itu hanya anggur biasa, dia merasakan energi khusus di dalamnya. Jika itu disuling menjadi anggur obat, itu akan memungkinkan energi obat untuk langsung menyebar ke seluruh tubuh. Ini akan 10 kali lebih efektif daripada obat mujarab murni. Kamu pasti tidak tahu, dulu ada anggur obat yang diproduksi melalui upaya gabungan dari Istana Dewa Anggur, Grencia dan Lembah Pil. Tapi kemudian, mereka tiba-tiba berhenti memproduksinya. Istana Dewa Anggur berhenti mengirimkan anggur ke Lembah Pil, sementara Lembah Pil juga berhenti memberikan pil obat Istana Dewa Anggur. Kedua belah pihak segera berbalik bermusuhan satu sama lain. Sekarang Istana Dewa Anggur telah berhenti memproduksi anggur obat, sementara Lembah Pil terus mencobanya tanpa mereka, tetapi anggur obat yang dapat mereka hasilkan tanpa Istana Dewa Anggur bahkan tidak cocok untuk disebut anggur obat. Tidak ada cara untuk membandingkannya dengan anggur obat asli, kata Ki Hao. Long Chen tidak menyangka akan ada cerita latar seperti itu. Tak disangka Istana Dewa Anggur ini akan sangat keras kepala bahkan untuk melawan Pil Fali. Harus diketahui bahwa Ki Hao tidak mengatakan itu adalah Menara Pil, itu Pil Fali. Pertarungan macam apa itu? Apakah kamu tahu, Saudara Ki Hao? memeriksa Long Chen. Itu, sebenarnya, itu bukan apa-apa. Itu hanya karena keuntungan. Ki Hao menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Keuntungan. Mereka tidak suka pembagian uang. Petik 2. Ki Hao menggelengkan kepalanya sekali lagi. Tidak, Anda tidak memahami Istana Dewa Anggur. Meskipun Istana Dewa Anggur berada di dalam Grencia, mereka sebenarnya tidak dikendalikan oleh Grencia. Mereka tidak termasuk dalam kekuatan apapun dan merupakan sekelompok orang yang saleh dan sombong. Mereka mungkin memberikan anggur terbaik mereka kepada orang lain, tetapi mereka pasti tidak akan menjualnya. Anda tidak dapat berbicara tentang menjual anggur mereka, atau mereka akan memperlakukannya sebagai penghujatan terhadap Dewa Anggur. Tapi ketika Pilfali bekerja sama dengan mereka untuk membuat anggur obat, orang-orang Pilfali mulai diam-diam memata-mata cara murid Istana Dewa Anggur membuat anggur mereka. Murid Istana Dewa Anggur memperingatkan dan menegur mereka beberapa kali, tetapi mereka menolak untuk mengubah cara mereka. Konflik di antara mereka tumbuh. Murid Istana Dewa Anggur sangat sombong, sementara orang-orang Pilfali suka meremehkan orang lain. Akibatnya, konflik tumbuh sampai suatu hari ketika Istana Dewa Anggur memperhatikan bahwa Pilfali telah menjual anggur obat mereka di belakang punggung mereka. Dalam kemarahan mereka, mereka langsung mengusir orang-orang Pilfali dan menghentikan produksi anggur obat. Adapun Pilfali, mereka telah mempelajari teknik membuat anggur, jadi mereka tidak peduli. Namun, ketika mereka mulai membuat anggur obat sendiri, mereka tiba-tiba menjadi tercengang. Meskipun mengetahui dengan jelas formula dan proses pembuatan anggur, efek dari anggur obat mereka bahkan tidak sepersepuluh dari anggur asli dari Istana Dewa Anggur. Pada saat itu, Pilfali akhirnya mengerti bahwa seni sejati masih ada di tangan mereka, dan bahwa mereka pada dasarnya tidak dapat mempelajarinya. Mereka mencoba untuk memperbaiki masalah dengan Istana Dewa Anggur, tapi Istana Dewa Anggur langsung menyuruh mereka untuk kenyahlah, Qi Hao tertawa. Luar biasa, integritas Istana Dewa Anggur sangat mengagumkan, Puji Longchen. Istana Dewa Anggur ini benar-benar punya nyali untuk mengatakan kata-kata kasar seperti itu kepada Pilfali. Tapi tentu saja, di seluruh benua surga bela diri, jumlah orang yang berani mengatakan hal seperti itu ke Pilfali dapat dihitung dengan satu tangan. Qi Hao mengangguk. Apakah Istana Dewa Anggur memiliki banyak pembudidaya yang kuat yang menjaganya? Bagaimana mereka begitu berani? Tanya Longchen. Saya tidak tahu. Murid Istana Dewa Anggur semuanya fokus membuat anggur, dan mereka tidak suka berinteraksi dengan dunia luar. Tapi Istana Dewa Anggur adalah keberadaan yang sangat istimewa di seluruh benua. Banyak master sekte dari sekte besar akan pergi ke Istana Dewa Anggur untuk menyembah patum Dewa Anggur dan memberi mereka penghormatan. Istana Dewa Anggur biasanya akan memberi mereka anggur yang enak sebagai imbalan. Dikatakan bahwa anggur yang dibuat oleh para ahli Istana Dewa Anggur dapat memungkinkan seseorang untuk memahami Tao Surgawi. Ini sangat bermanfaat bagi para ahli top, jadi semua sekte besar memperlakukan Istana Dewa Anggur dengan sangat hormat. Bahkan Pilfali tidak berani menyerang Istana Dewa Anggur, kata Ki Hao. Longchen menghela nafas. Dunia ini benar-benar besar, dan ada banyak hal yang melampaui imajinasinya. Bahkan anggur pun memiliki warisan yang menakutkan. Saya pasti harus melakukan perjalanan ke Istana Dewa Anggur, kata Longchen dengan antisipasi. Dengan karakter saudara Long dan keterampilan evaluasi yang cerdik, kamu pasti akan disambut oleh Istana Dewa Anggur. Petik 2. Ah, itu benar, ada hal lain yang ingin saya bicarakan. Apa yang Anda katakan tentang Grand Han lagi? Longchen kembali ke topik utama. Dia merasa akan sangat sulit untuk menjadi penengah dengan Grand Han. Mempelajari lebih banyak tentang itu sekarang bukanlah hal yang buruk. Grand Han adalah sekelompok egomania yang tidak tahu malu. Sepertinya mereka mengira seluruh benua dibuat oleh mereka, seolah-olah asal mula semua budaya dan seni magis di dunia ini berasal dari mereka. Dahulu kala, Grand Han memperoleh semua jenis warisan dari Grand Sia. Awalnya pertukaran budaya, dan Grand Sia tidak menahan diri. Tapi kemudian mereka tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ketika Grand Han mempelajari sesuatu, mereka akan mulai mengatakan bahwa mereka adalah inovator asli. Mereka menolak untuk mengakui bahwa mereka hanya mencuri budaya Grand Sia saya. Awalnya, hanya sedikit dari mereka yang mengatakan ini. Tetapi kemudian, semakin banyak orang menolak untuk mengakui kebenaran, mengatakan bahwa semua budaya kita adalah milik mereka. Jika mereka memang tidak tahu malu, maka baiklah. Tapi kemudian mereka mulai menuduh Grand Sia mencuri budaya mereka, bahwa teknik kami diajarkan oleh mereka. Sialan, batuk, maafkan aku karena terlalu bersemangat, Saudara Long. Ki Hao segera merasa malu saat dia melontarkan kata-kata kotor. Apakah benar-benar ada orang seperti itu? Long Chen hampir tidak mempercayainya. Kamu pikir begitu? Itu baru permulaan. Mereka menjadi semakin sombong, merusak dokumen sejarah dan budaya. Apapun dengan ketenaran apapun akhirnya berasal dari mereka, apakah itu peristiwa sejarah atau orang terkenal? Menurut mereka, ketika Dewa Anggur menjadi dewa, Dewa Anggur seharusnya memahami dao dan naik tepat di dalam bangsa kuno Han Agung mereka. Marah Ki Hao. Apa gunanya? Apakah menyombongkan diri seperti ini menarik? Long Chen tidak mengerti. Terus terang, itu sederhana karena warganya tidak cukup merasa bangga secara nasional. Sejarah mereka tidak cukup mempesona. Tanpa dasar yang cukup, mereka mencuri dari orang lain. Bagaimanapun, kejadian dari masa lalu tidak dapat dikonfirmasi. Ini semua tentang siapa yang lebih tidak tahu malu dan siapa yang kulitnya lebih tebal. Selanjutnya, seiring berjalannya waktu, ternyata sifat tidak tahu malu mereka sebenarnya sangat brilian. Saat ini, semua warga sipil mereka sangat bangga, seolah-olah selain yang ada di Grand Han, semua orang adalah orang desa. Dalam beberapa ribu tahun terakhir, Grand Han menjadi semakin sombong, sampai-sampai anak-anak mereka seperti orang gila. Mereka berkeliling menyembah berhala. Saat ini, Grand Han memiliki tiga jenius tertinggi yang disebut tiga raja. Masing-masing terlihat seperti perempuan, tetapi entah bagaimana mereka memiliki pengagum yang tak terhitung jumlahnya yang bisa dibilang gila dengan pemujaan. Selain tiga raja, mereka juga memiliki delapan pangeran. Tidakkah menurutmu mereka memintamu untuk menyebut mereka delapan? Tapi dengan hiasan Grand Han, orang-orang ini akhirnya menjadi ikon nasional. Tidak hanya banyak orang yang menyembah mereka di dalam Grand Han, tetapi bahkan beberapa wanita Grand Xia mengidolakan mereka. Ada banyak wanita yang menikah dengan Grand Han. Sial, itu benar-benar membuatku kesal. Dan warga sipil Grand Han tumbuh semakin bersatu, serta semakin sombong. Para wanita muda berkultivasi habis-habisan untuk mengejar idola mereka, sementara para pemuda juga ingin menjadi idola itu. Sekarang mereka memiliki jenius yang tak terhitung jumlahnya naik dalam barisan mereka. Sebelumnya, Grand Han adalah yang terlemah dari empat negara kuno, tapi sekarang mereka yang terkuat. Katakan padaku, logika sialan macam apa ini? Ki Hao sedang melampiaskannya, hanya sedikit dari kutukan. Long Chen tidak bisa membantu tetapi menganggapnya lucu. Pada dasarnya, tidak ada yang salah dengan berkultivasi untuk menjadi idola dan membuat orang lain mengejar Anda. Namun, ini sangat menjengkelkan Grand Xia. Sebenarnya, anak buah Grand Xia bisa membalas dendam. Mengapa Anda tidak merayu wanita mereka juga? Long Chen tersenyum. Kakak Long, kepercayaan diri Grand Han terlalu tinggi. Wanita mereka selalu menikah dalam negara mereka. Bahkan jika mereka menjadi tidak lebih dari seorang pembantu, mereka tidak bisa menikah di luar. Jika mereka melakukannya, tidak hanya mereka akan dipandang rendah, tetapi keluarga mereka juga tidak akan pernah mengakui mereka selama sisa hidup mereka. Namun, izinkan saya memberi tahu Anda, para wanita Grand Han. Ya, mereka benar-benar cantik. Ada banyak dari mereka yang jenis, lembut dan lembut seperti air. Ekspresi pemujaan muncul di wajah Qi Hao ketika dia menyebutkan wanita Grand Han, serta ekspresi kepahitan seperti memberi makan babi kubis terbaik. Long Chen menggelengkan kepalanya. Sejarah Grand Han benar-benar membuat penasaran. Tapi selama Grand Han tidak memiliki hubungan yang baik dengan Grand Xia, dia merasa nyaman. Saat ini, Long Chen tidak tahu bahwa Xuan Master telah memberikan empat kekuatan besar tamparan di wajah. Dia pikir kemungkinan dia sudah ada dalam daftar buronan, jadi dia harus berhati-hati. Setelah mengobrol sedikit lebih lama dengan Qi Hao, mereka dengan cepat menghabiskan anggur. Long Chen mengeluarkan anggur terbaik yang ditawarkan oleh Sekte Suantian Dao, tetapi dia segera menyadari bahwa anggur ini seperti air kencing kuda jika dibandingkan dengan anggur yang baru saja mereka minum. Setelah mendapatkan pemahaman kasar tentang situasi di dalam Grand Xia, Long Chen bangkit untuk mengucapkan selamat tinggal. Qi Hao langsung mengirim Long Chen ke pos pemeriksaan berikutnya sehingga dia tidak perlu diperiksa dua kali. Saudara Qi, pertemuan kita bisa dianggap takdir, karena aku langsung merasakan keakraban setelah melihatmu. Si kecil ini tidak memiliki hadiah yang bagus untuk Anda, tetapi ini adalah pil obat yang tidak penting. Itu tidak bernilai uang, tetapi Anda dapat menyimpannya untuk mengingat pertemuan kita. Long Chen memberi Qi Hao botol Giok sebelum pergi. Setelah meminum anggurnya yang enak dan belajar banyak, dia akan merasa tidak enak karena tidak meninggalkan sesuatu. Itu adalah kejadian umum bagi para pembudidaya untuk bertukar hadiah. Qi Hao tidak terlalu peduli tentang itu. Dia hanya membuka botol Giok begitu Long Chen berada jauh dari kejauhan dan pergi dari pandangannya. Astaga, ini, ini, melihat pil obat berkilau yang memiliki sosok kecil bergerak dengan lincah di dalamnya, dia menyadari itu adalah pil tingkat delapan kelas atas. Itu adalah pil Foundation Building yang jarang terlihat. Bakat Qi Hao tidak terlalu bagus. Dia telah menyerang ranah Foundation Forging dua kali, gagal kedua kali. Dia tidak lagi memiliki harapan untuk maju ke Foundation Forging dalam hidupnya. Tapi pil bangunan fondasi kelas atas ini memungkinkannya untuk melihat harapan itu sekali lagi. Kapten pasukan, lihat laporan rahasia yang baru saja kami terima dari Grand Hunt. Ketika Qi Hao kembali ke kota perbatasannya, seseorang memberinya surat tersegel. Apa, salah satu dari delapan pangeran Grand Hunt terbunuh? Pembunuhnya adalah, Long Chen. Mata Qi Hao hampir keluar dari kepalanya. Bab 1173 banding 1173. Long Chen dengan cepat tiba di kota perbatasan dengan formasi transportasi. Tapi ini hanyalah formasi transportasi kecil. Dia duduk melalui tiga formasi transportasi serupa serta satu formasi transportasi utama sebelum tiba di ibu kota kekaisaran bangsa kuno Grencia, kota Grencia. Formasi transportasi membawanya ke luar kota. Para penjaga di sini telah mencapai ranah Foundation Forging, dan pemimpin mereka adalah seorang raja. Setelah membayar formasi transportasi dan menunjukkan lencana identitasnya lagi, dia akhirnya berhasil masuk. Begitu dia berada di kota Grencia, dia dipenuhi dengan keterkejutan. Benar-benar layak menjadi salah satu dari empat negara kuno besar di Central Plains. Dengan diameter berukuran puluhan ribu mil, itu dipenuhi dengan gedung-gedung mengjulang yang tak terhitung jumlahnya yang megah dan mewah, sementara juga sederhana dan halus. Hal yang paling mengejutkan bagi Longchen adalah bahwa setiap bangunan ini memiliki rune formasi yang tak terhitung jumlahnya yang melepaskan tekanan besar. Bangunan acak manapun memiliki kekuatan pertahanan yang menakutkan, dan tidak perlu mengatakan apa-apa tentang tembok kota. Sebagai ibu kota Grencia, ini adalah zona larangan terbang. Setiap orang harus berjalan. Longchen melihat ahli yang tak terhitung jumlahnya saat dia berjalan di jalanan. Dia bahkan melihat ahli tingkat Master Hall hanya berkeliaran tanpa tujuan. Ahli tingkat Master Aula tidak jarang, raja ada di mana-mana, dan penempaan foundation dan di bawahnya sama lazimnya dengan anjing. Mata Longchen benar-benar terbuka untuk dunia. Di dalam Grencia City, tokoh-tokoh yang dapat mengguncang dunia luar ini adalah warga biasa yang berjalan-jalan. Dia mengikuti jalan tengah ke depan, melihat semua jenis bangunan. Ada beberapa dengan papan nama yang mengatakan bahwa mereka berasal dari sekte atau kekuasaan ini dan itu. Ini adalah bangunan yang didirikan oleh berbagai kekuatan di Grencia. Banyak sekte memiliki bisnis sampingan di Grencia City, tetapi apakah mereka menjual atau membeli barang dari dalam perbatasan mereka, mereka harus membayar pajak tertentu. Sayangnya, Longchen masih tidak menyadari hal ini, tetapi sekte Suantian Dao tidak memiliki bisnis di Grencia City. Mereka telah memiliki bisnis seperti itu bertahun-tahun yang lalu, tetapi baru-baru ini, sekte Suantian Dao tidak dapat memenuhi kebutuhan, dan mereka tidak memiliki barang khusus untuk dijual. Mendirikan toko di tempat ini terlalu mahal, jadi mereka pergi. Longchen bertanya-tanya, dan setelah satu jam perjalanan, dia muncul di persimpangan jalan. Ke kanan, tidak lama kemudian dia melihat kubah. Dia tersenyum. Rumah Lelang Huayun. Ketika kata-kata emas cerah itu muncul di matanya, Longchen tahu dia telah menemukan targetnya. Berjalan ke dalam, dia langsung mengeluarkan tablet giyok yang diberikan Zheng Wenlong padanya. Pemiliknya dengan cepat datang menemui Longchen di sebuah kamar pribadi. Rumah Lelang ini kebetulan adalah bisnis cabang yang dipimpin oleh Zheng Wenlong. Dia tahu bahwa orang-orang ini semua adalah pembantu tepercaya Zheng Wenlong, jadi dia tidak membuang waktu. Dia langsung bertanya kepada pemiliknya di mana markas ras iblis asli. Dia segera menerima peta dan melihat bahwa itu hanya beberapa jalan jauhnya. Ketika dia tiba di sana, dia mengetahui bahwa itu adalah kilang. Ini adalah bisnis penyulingan yang hanya membuat item treasure ke bawah. Di dalam Grand Sea City yang memiliki tempat penempaan tingkat tinggi yang tak terhitung jumlahnya, bisnis kecil seperti itu akan sulit bahkan untuk bertahan hidup. Bisnisnya akan suram. Namun, refinery ini tidak hanya membuat item treasure ke bawah, tapi juga membuat berbagai item lain seperti furniture. Keahlian mereka sangat bagus, dan terkadang ada orang kaya dengan status yang ingin membeli beberapa barang dagangan mereka. Bisnis mereka tidak terlihat terlalu buruk di permukaan. Senior, ada yang bisa saya bantu. Longchen baru saja masuk ketika seorang gadis yang tampak berusia sekitar 16 tahun menyambutnya. Melihatnya, Longchen merasakan aura yang tak terlukiskan di matanya. Dia tersenyum. Ya, inilah aura spesifik ras iblis asli. Dia sangat akrab dengannya. Ngisi Hwe ya. Melihat tidak ada tamu lain di dalam kilang, dia dengan tenang berbisik padanya. Shok memenuhi mata gadis itu, tetapi dia dengan cepat menenangkan diri dan berkata, ikutlah denganku. Longchen mengikutinya lebih dalam ke kilang. Mereka melewati semua jenis gudang senjata sebelum muncul di ruang yang luas dengan lusinan pandai besi yang meneteskan keringat, tepat di tengah-tengah menempa sesuatu. Memasuki ruangan terpisah, belasan ahli sedang mengobrol sambil memegang senjata di tangan mereka. Ketika Longchen dan gadis itu masuk, para ahli ini memandang mereka dengan acuh-ta'acuh, tetapi Longchen bisa dengan jelas merasakan kegugupan mereka. Saudara magang senior Longchen. Tiba-tiba, salah satu dari mereka berdiri dan menatap Longchen dengan senang. Kamu adalah, Longchen tidak mengenali orang ini. Apakah kamu lupa, di jalan abadi, kami bertemu saat Anda bersama Putri Suci. Petik 2. Salam, kakak magang kakak Longchen. Mendengar bahwa dia adalah Longchen, para ahli itu tiba-tiba menjatuhkan senjata mereka, berlutut ke arahnya dengan satu lutut di tanah dan mengangkat tangan kanan mereka ke dada mereka dalam sebuah etiket kuno. Tidak perlu untuk ini, kata Longchen dengan canggung. Dia tidak terbiasa dengan etiket semacam ini. Bagaimana pria bisa begitu mudah berlutut kepada orang lain? Longchen tidak akan berlutut kepada orang lain, jadi dia tidak bisa menerimanya ketika orang lain berlutut ke arahnya. Saudara magang senior, pemimpin mengatakan bahwa Anda adalah dermawan kami. Semua yang kami miliki adalah karenamu, jadi kami sangat berterima kasih, kata salah satu ahli ras iblis asli. Melihat wajah tulus ini dan mata mereka yang sepertinya mengungkapkan kedalaman hati mereka, Longchen bisa dengan jelas merasakan perasaan mereka. Dia tidak bisa menahan perasaan emosional. Di dunia ini, tidak banyak orang yang tahu bagaimana bersyukur. Sejak dia bangkit di kekaisaran tangisan Phoenix, dia telah menunjukkan rahmat dan bantuan kepada banyak orang. Meskipun dia tidak pernah melakukan itu sambil mengharapkan imbalan, beberapa orang menerima kebaikan orang lain dan hanya memperlakukannya seolah-olah itu wajar, seolah-olah orang lain berhutang pada mereka. Dibandingkan dengan mereka, para ahli ras iblis asli memuaskannya. Selama kamu mengingat ini di dalam hatimu, tidak apa-apa. Tidak perlu mengatakannya dengan mulut Anda, atau itu tidak akan berarti banyak. Longchen menepuk orang yang berbicara di bahu. Ini adalah pria sejati yang layak dihormati. Kakak magang senior Longchen, saya harus membawa Anda untuk melihat tetua. Sisanya, jangan menunda bisnis kakak magang senior. Gadis itu tersenyum. Ah, kamu pasti sibuk, kakak magang kakak Longchen. Anda harus menangani apa yang Anda butuhkan terlebih dahulu. Para ahli itu merasa tidak enak karena menyianyiakan waktunya yang berharga. Baiklah, kalau begitu aku akan menyapa senior dulu. Kalau ada waktu, ayo minum bersama. Petik 2 Longchen tersenyum dan mengikuti gadis itu menyusuri koridor yang berliku. Setelah melewati sebuah pintu rahasia, dia akhirnya mencapai sebuah ruangan rahasia di mana seorang pria sedang bermeditasi. Hanya ketika pintu dibuka, dia perlahan membuka matanya. Saat dia membuka matanya, Longchen merasa seperti dua bilah tajam ditembakkan ke arahnya. Meski tidak ada bahaya, aura tajam itu tidak mungkin disembunyikan. Benar-benar ahli yang hebat, dan basis kultifasinya masih di tingkat master aula. Petik 2 Longchen kaget. Aura orang ini menunjukkan bahwa dia berada di aula tingkat guru, namun dia adalah ahli terkuat di tingkat yang pernah dilihat Longchen. Yue Minghan dari Ras Iblis Asli menyapa dermawan kami. Ahli ini juga berlutut di tanah dan mengambil postur aneh seperti yang dilakukan orang lain. Senior, saya tidak bisa menerima ini. Longchen segera mengangkatnya. Dia sama sekali tidak terbiasa dengan etiket semacam ini. Dia tersenyum pahit. Senior, bisakah kita melewati kebiasaan seperti ini? Saya tidak suka pembatasan, dan memiliki begitu banyak kesopanan membuat saya merasa tidak wajar. Petik 2 Pakar itu berdiri dan tersenyum tipis. Etiket ini harus dilakukan setidaknya untuk pertama kali. Itu agar kami selalu ingat siapa yang telah membantu kami. Jika Anda tidak menyukainya, etiket ini bisa dicabut di kemudian hari. Petik 2 Kalau begitu ayo cepat dan tinggalkan. Hal seperti itu memakan terlalu banyak waktu dan kami memiliki masalah yang nyata untuk ditangani. Senior, kamu. Petik 2 Anda bisa memanggil saya penatua ketujuh. Petik 2 Baiklah, tetua ketujuh, aku hanya ingin bertanya, apakah Xiao Qian ada di sini? Long Chen sangat merindukannya setelah berpisah begitu lama. Itu terutama benar ketika dia memikirkan bagaimana dia telah berpisah dengannya di Wastelen Timur. Matanya penuh dengan air mata. Dia ingin melihatnya sekarang. Setelah kamu meninggalkan tanah air timur, Xiao Qian kembali ke dunia pencakar langit. Di bawah pengaturan pemimpin perlombaan, dia memasuki pengasingan dan belum keluar, kata penatua ketujuh. Kenapa dia harus mengasingkan diri begitu lama? Long Chen terkejut. Sudah lebih dari setahun, dan dia mengasingkan diri sepanjang waktu. Dia berada di tanah warisan leluhur ras iblis asli saya. Sebelum dia mengembunkan inti iblis, yang disebut alam inti giok, dia tidak bisa keluar. Petik 2 Bukankah itu gila? Kenapa dia harus mati-matian seperti ini? Ada dua ranah utama untuk beralih dari ekspansi laut ke inti giok. Petik 2 Xiao Qian melakukannya untukmu. Hanya setelah dia mengembunkan inti iblis, dia akan bisa menyembunyikan identitasnya dari mata para ahli bintang kehidupan. Dia ingin bertemu kembali dengan Anda sesegera mungkin. Ini juga mengapa Xiao Yu menghentikan Xiao Qian untuk pergi bersamamu ke Central Clines. Jika dia melakukannya, terus-menerus berada di bawah pengawasan ahli ranah bintang kehidupan akan sangat berbahaya. Jika mereka melakukan pemeriksaan lebih dekat padanya, dia pasti akan terungkap. Maka itu akan berbahaya bagi kalian semua. Petik 2 Baiklah, kalau begitu aku akan menunggunya. Tetua ke-7, berikut adalah beberapa buah dao surgawi tingkat tinggi yang saya kumpulkan. Saudara dan saudari di dunia luar akan sedikit lebih aman bersama mereka. Long Chen menyerahkan cincin spasial untuk tetua ke-7. Ketika Long Chen telah mengirim cloud kembali ke suantian dao sekte, dia telah memberinya cincin spasial yang berisi buah dao surgawi peringkat ke-6 dan ke-7 yang dia dapatkan kali ini. Ada enam peringkat tujuh buah dao surgawi yang diperoleh kali ini. Dua dari mereka berasal dari ahli tingkat Master Hall yang terbunuh. Ada pun peringkat enam buah dao surgawi, jumlahnya ratusan. Saat ini, dia hanya memiliki tumpukan peringkat lima dan di bawah buah dao surgawi, dan dia memberikan semuanya kepada penatua ke-7. Dia bertanya tentang situasi ras iblis asli saat ini. Saat ini, mereka mulai menyebar ke seluruh dunia. Meskipun mereka tidak berani untuk secara terbuka membeli sumber daya tertentu, mereka mengumpulkan beberapa hal yang kurang dari dunia pencakar langit melalui berbagai saluran. Semuanya baik-baik saja. Long Chen lega mendengar semua ini. Mengucapkan selamat tinggal, dia berangkat ke Istana Dewa Anggur. Tapi di tengah perjalanan, dia tiba-tiba berhenti. Dia merasakan aura yang familiar. Bab 1174 Hei, lihat kemana kamu pergi. Anda menabrak saya. Long Chen berjalan maju dengan cepat dan akhirnya ditabrak seseorang di jalan. Akibatnya, dia tersandung ke belakang, menabrak seorang pria berwajah kayu. Apa yang kamu bicarakan? Kau lah yang menabraku. Mengamuk orang yang Long Chen temui. Tapi kemudian merasakan aura Long Chen, dia menelan kutukannya. Long Chen berada di Foundation Forging, sementara dia hanya di Sea Expansion. Long Chen satu tingkat lebih tinggi, dan orang ini tidak memiliki pendukung yang kuat. Apa yang saya bicarakan? Aku akan memberitahumu apa. Saya maju lurus ke depan, tetapi Anda datang dari ambang pintu itu dan berbelok ke kiri. Aku akan lurus, tapi kamu belok kiri. Hanya siapa yang buta? Long Chen mulai dengan serius memarahi orang itu. Pada saat ini, penampilan Long Chen telah diubah oleh beberapa ekstrak obat. Ketika dia menabrak orang kedua, dia telah membuang sedikit bubuk tidak berwarna dan tidak berbau yang menempel pada orang berwajah kayu itu. Saat Long Chen memarahi orang yang telah menabraknya, dia menggunakan jiwanya untuk mengawasi yang kedua. Orang ini dengan curiga melihat sekeliling setelah Long Chen menabraknya. Untuk sesaat, dia menatap orang pasar kecil-kecil yang tampaknya Long Chen, dia langsung pergi. Orang yang membelok ke kiri harus menyerah pada orang yang berjalan lurus, mengerti. Apa? Anda tidak mengerti? Baiklah, aku terlalu malas untuk berdebat denganmu. Ini bisa dihitung sebagai kompensasi saya. Melihat orang berwajah kayu itu sudah pergi, Long Chen melemparkan pil obat ke orang yang berdebat dengannya dan lenyap. Jangan lari. Apa yang kamu bicarakan? Kamu jelas-jelas orang yang menabrakku. Dan apakah anda pikir saya peduli dengan kompensasi anda? Jangan memikirkan uang. Apa-apaan ini? Pil bangunan fondasi sembilan cincin. Pasti menyenangkan punya uang. Hei, jangan pergi dulu. Saudaraku, apakah kamu ingin terus menabrakku? Melihat pil gedung fondasi, dia segera mencoba menyedot Long Chen, tetapi dia sudah lama menghilang. Long Chen menggunakan beberapa fluktuasi samar untuk mengikuti pria berwajah kayu itu dari kejauhan. Dia tahu bahwa dia adalah seorang pembunuh dari Blood Kill Hall. Telah menjadi sasaran mereka untuk waktu yang lama dan setelah berinteraksi dengan mereka begitu lama, seni tubuh hegemon bintang sembilan akan secara otomatis merasakan mereka begitu mereka mendekat, apakah mereka ingin membunuhnya atau tidak. Itulah mengapa Long Chen menggunakan metode rahasia untuk memberi tanda padanya tanpa ada yang lebih bijak. Tanda ini tidak mungkin dirasakan oleh orang lain, karena itu dibuat dari tanah dan debu ruang primal chaos. Hanya Long Chen yang bisa merasakannya. Hem, betapa liciknya, dia mulai berputar-putar. Long Chen tiba-tiba berhenti karena dia merasakan ada yang tidak beres. Dia memutuskan untuk bersembunyi di kedai teh dan minum teh. Dia merasakan lingkaran pembunuh di sekitar-sekitar lima kali sebelum berjalan ke arah tertentu. Dia tidak merasakan saya, itu hanya kebiasaan profesional. Melihat dia memperhatikan semua orang di sekitarnya, Long Chen tahu dia memastikan tidak ada yang mengikutinya. Akhirnya, dia memasuki gang sempit yang akhirnya mengarah ke kasino. Di dalam, ada banyak orang. Orang-orang yang memalukan ini benar-benar menggunakan kasino untuk menyembunyikan identitas mereka. Long Chen tersenyum dingin. Dia menghapus penyamarannya, memperlihatkan wajah aslinya, dan juga masuk. Tuan, apakah Anda punya janji, atau Anda baru saja mampir? Begitu Long Chen masuk, seorang wanita yang antusias datang untuk menyambutnya, yang mengenakan pakaian yang sangat terbuka. Riasan di wajahnya praktis setebal koin tembaga, dan hanya berbicara saja menyebabkan bedak rias jatuh. Tapi hal yang paling dibesar-besarkan adalah gaunnya yang robek. Kebanyakan gaun hanya akan memperlihatkan kaki bagian bawah. Bahkan para wanita di bordil paling banyak hanya akan menunjukkan kaki bagian atas mereka. Tapi celah di bajunya berlanjut sampai ke ketiaknya. Dia tampak berusia 30-an, dan dia bukanlah seorang kultifator. Kasino ini sangat kelas bawah. Ini melayani beberapa pembudidaya dan penjudi tingkat rendah. Masa muda seseorang tidak pernah kembali, dan orang-orang ini tidak punya pilihan selain mengandalkan perjudian untuk menghasilkan uang. Itu tidak mudah bagi mereka. Saya datang untuk mencari seseorang. Anda bisa menyebukkan diri sendiri. Petik 2. Long Chen melemparkan 10 koin emasnya, membuatnya senang. Adapun preman bayaran yang menjaga pintu, melihat bahwa Long Chen bermurah hati dengan uangnya dan sepertinya dia tidak akan menimbulkan masalah. Mereka mengabaikannya. Long Chen tiba-tiba tersengat bau alkohol, keringat, dan kaki. Saat dia maju, dia dengan cepat melihat seorang pria menatapnya dengan kaget. Pria itu tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk menyentuh dinding. Pedang berwarna darah memotong lengannya. Tangannya hanya beberapa inci dari menyentuh tombol di dinding, tapi jatuh ke tanah. Beberapa orang di kasino menjerit dan lari. Hal pertama yang mereka pikirkan adalah seseorang datang untuk menghancurkan kasino. Orang itu segera membanting tangannya yang lain ke arah tombol, tetapi sebagai hasilnya, pedang berwarna darah itu sekali lagi menebas, memotong lengannya yang lain. Tombol ini digunakan untuk membunyikan alarm. Long Chen dengan malas mengistirahatkan blood drinker di bahunya. Izinkan saya memberi Anda ide. Jika Anda tidak memiliki lengan, Anda dapat mencobanya dengan kepala Anda. Petik 2 Alasan Long Chen memperlihatkan wajah aslinya saat memasuki kasino adalah karena dia ingin mengetahui secara akurat siapa yang berasal dari Blood Kill Hall. Dia tahu bahwa setiap anggota Blood Kill Hall harus mengenalinya. Fakta membuktikan bahwa dia benar, karena orang ini hanya di alam kondensasi darah. Dia tidak merasakan apapun darinya karena dia bahkan bukan seorang pembunuh yang sebenarnya. Dia hanya bisa dihitung sebagai pekerja luar dari aula pembunuhan darah dan tidak berkultivasi dalam seni pembunuhan aula pembantaian darah. Ekspresi mengamuk muncul di mata orang itu, dan tenggorokannya tiba-tiba melotot saat dia bersiap untuk berteriak. Namun, dia tidak berhasil. Darah memercik di udara. Dalam kehidupan Anda selanjutnya, jangan dicuci otak oleh orang lain. Long Chen menggelengkan kepalanya. Dia menunjuk ke kepala tanpa tubuh itu. Mengambil keuntungan dari saat jiwanya belum terpencar, dia menyelesaikan pencarian jiwa seketika. Long Chen berjalan di sepanjang dinding dan menemukan pintu samping. Saat masuk, dia melihat sebuah lorong yang menuju keluar. Itu tampak seperti pintu belakang biasa. Tetapi di dinding lorong ini, dari tempat di mana para penjudi di kasino tidak memiliki pandangan yang jelas, Long Chen menekan tiga kali. Sebuah pintu tiba-tiba terbuka di dinding. Pintu batu ini dengan mulus menyatu dengan dinding. Bahkan jika Anda melihat dengan hati-hati, Anda tidak akan bisa membedakannya tanpa membukanya. Begitu dia masuk, pintu batu itu langsung tertutup. Jalan di depannya terus menurun. Dengan blood drinker di bahunya, Long Chen melanjutkan perjalanan melalui lorong bawah tanah. Kamu! PFFT! Salah satu murid blood kill hall kebetulan berjalan keluar dari jauh ketika dia melihat Long Chen. Dia hanya mengeluarkan satu kata sebelum dibunuh. Seorang ahli Foundation Forging jatuh begitu saja. Siapa di sana? Gangguan segera menyebabkan alarm, dan beberapa orang keluar dari lorong yang lebih dalam. Long Chen mengangkat tangan kirinya dan mengarahkan jarinya. Panah petir ditembakkan. Murid-murid blood kill hall tidak memiliki kemampuan untuk mengelak di dalam lorong sempit ini. Mereka semua hancur berantakan. Yang bisa kau lakukan hanyalah diam-diam menyerang orang dari belakang. Dalam pertarungan langsung, kamu hanya babi, ejek Long Chen. Tiba-tiba, angin astral yang ganas menyerang Long Chen. Serangan ini seharusnya datang dari seorang raja. Split the heavens 3. Ledakan. Lorong bawah tanah runtuh. Energi mengamuk-mengamuk melalui tanah yang meledak, dan tidak diketahui berapa banyak ahli blood kill hall yang terbunuh tanpa mengetahui apa yang sedang terjadi. Ledakan tanah yang tiba-tiba dan aura yang kuat mengejutkan seluruh kota Grencia. Ahli yang tak terhitung jumlahnya bergegas untuk melihat apa yang terjadi. Keruntuhan meledak, dan salah satu raja aulah pembantaian darah menyerbu keluar. Bahkan sebelum dia bisa memahami apa yang terjadi, panah petir menghantam tubuhnya, menyebabkannya meledak. Tiba-tiba, kilatan cahaya menusuk punggung Long Chen. Adapun Long Chen, dia masih berdiri dengan blood drinker di pundaknya. Tepat pada saat ini, sebuah tangan yang tertutup sisik hijau menangkap pedang yang mengarah ke punggungnya. Ekspresi raja blood kill hall berubah. Dia menarik beberapa kali tetapi tidak dapat mengambil pedangnya. Tiba-tiba, pedangnya mulai bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Apakah kamu idiot? Apa menurutmu aku hanya akan berdiri di sini dan membiarkanmu mengaktifkan item rajamu? Long Chen mencibir, meretas blood drinker dan membunuh raja. Raja bahkan tidak memiliki mayat setelah blood drinker memukulnya. Sebenarnya, gerakan Long Chen ini sangat jahat. Dia dengan sengaja memaksa raja putus asa dan kemudian memberinya waktu untuk mengaktifkan item rajanya. Dan seperti yang dia lakukan, Long Chen menyerang, membuatnya jadi raja tidak tahu apakah dia harus melanjutkan atau meninggalkan senjatanya dan melarikan diri. Terjebak dalam keragu-raguannya, dia dibunuh dengan mudah. Pada saat ini, ahli yang tak terhitung jumlahnya berdiri di sekitarnya, memandang Long Chen dengan kaget. Dia berani bertarung di Grand Siah City. Apakah dia tidak menginginkan hidupnya? Harus diketahui bahwa penggunaan kekerasan di Grand Siah City dilarang. Bahkan terbang pun tidak diizinkan. Hal yang paling mengejutkan mereka adalah Long Chen jelas berada di ranah Foundation Forging awal, tetapi dia telah membunuh seorang raja dengan begitu mudah dan bahkan tanpa mengedipkan mata. Rune di bawah meledak, dan sosok yang menyedihkan ditembakan. Itu adalah sesepu berambut putih dengan aura yang melonjak secara bergejolak. Ahli Transformasi Jiwa Para ahli yang datang sangat terkejut. Seorang ahli Transformasi Jiwa adalah ahli tingkat Master Hall, tetapi di luar sekte, orang-orang memanggil mereka sesuai dengan ranah mereka. Orang-orang ini terkejut melihat aura ahli ini berfluktuasi dengan sangat kuat. Oh, maafkan aku, sepertinya aku telah mengganggu pengasinganmu. Permintaan maaf saya yang tulus. Long Chen meminta maaf tanpa ketulusan sedikitpun saat dia melihat aura ahli yang terus-menerus melompat-lompat di luar kendali. Long Chen Puff. Tetua itu terkejut melihat bahwa itu adalah Long Chen, dan dia langsung batuk darah. Dia mengasingkan diri menyerang penghalang ketika serangan Long Chen mengganggunya. Dipaksa keluar dari keadaan meditasinya hampir menyebabkan basis kultivasinya menyala di luar kendalinya. Dia hampir mati. Mati, ahli Transformasi Jiwa dari Blood Kill Hall meraung dan menikam pedangnya ke langit. Suara menusuk telinga terdengar saat dia menebaskan pedangnya ke Long Chen. BAB 1175 BANDING 1175 Long Chen tidak berani ceroboh terhadap ahli Transformasi Jiwa. Dia menebas keluar Blood Drinker, melepaskan gambar pedang besar. Saat ini, dia tidak memiliki efek Dragon Tiger Heavenly Explosion Pill yang melipat gandakan kekuatannya, dan dia akan berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan melawan ahli Transformasi Jiwa. Tapi alasan dia berani menyerang salah satu benteng Blood Kill Hall sendirian adalah secara alami karena dia memiliki sesuatu yang bisa dia andalkan. Long Chen berulang kali melepaskan lusinan gambar pedang yang menabrak pedang ahli Transformasi Jiwa Aola Blood Kill. Ledakan yang mengguncang surga terdengar. Hanya satu tebasan pedang ahli Transformasi Jiwa menghancurkan semua gambar pedangnya, tetapi karena kekuatan gambar pedang, kekuatan penguncian ahli Transformasi Jiwa memudar, dan Long Chen mendapatkan kembali kebebasannya. Dasar anak nakal, aku akan mencabik-cabikmu satu per satu. Raung ahli Transformasi Jiwa. Rambutnya berdiri tegak, matanya merah, dan dia tampak gila. Saat ini, dia perlu menekan yuan spiritual yang bergolak di dalam tubuhnya sambil juga melawan Long Chen. Kekuatan tempurnya kurang dari sepertiga dari puncaknya. Dan dengan auranya di luar kendalinya, dia tidak bisa mengunci lawannya. Jika tidak, jika ahli Transformasi Jiwa melepaskan tekanan besar mereka, murid Foundation Forging seperti Long Chen akan menemukan dirinya tidak dapat bergerak dan langsung terbunuh. Tapi sekarang, dia harus menghabiskan banyak usaha hanya untuk melawan Long Chen. Yang paling penuh kebencian, karena dia dikejutkan tepat pada saat kritis ketika dia menyerang penghalang berikutnya, auranya benar-benar kacau, dan ada tanda-tanda itu mulai benar-benar di luar kendalinya. Orang tua idiot, apa yang kau teriakkan? Blood kill hole Anda telah menargetkan saya selama bertahun-tahun, tetapi apakah saya pernah berteriak seperti ini? Tumbuhlah sedikit. Yang saya lakukan adalah mengambil inisiatif untuk menyerang Anda pertama kali-kali ini, ejek Long Chen. Long Chen sudah tahu apa yang terjadi dengan sesepu ini. Awalnya, dia berpikir untuk berlari, tetapi sekarang sepertinya dia tidak perlu melakukannya. Long Chen berulang kali melepaskan gambar pedang untuk menahan lawannya. Dia menolak untuk menghadapinya secara langsung dan terus mengirim sabreki saat dia menghindar. Dia dari Blood Kill Hall, beberapa orang di kerumunan melihat beberapa petunjuk. The Blood Kill Hall benar-benar berani tinggal di dalam Grencia City. Apakah mereka mencoba untuk dibunuh? Petik 2 Delapan belas ratus tahun yang lalu, balai pembantaian darah membunuh salah satu pangeran Grencia. Pada saat itu, Grencia mengumumkan bahwa setiap orang dari Blood Kill Hall yang ditemukan di wilayah mereka akan dibunuh. Petik 2 Orang-orang yang menyaksikan tidak bisa membantu tetapi mendiskusikan berbagai hal saat Long Chen bertarung melawan ahli transformasi jiwa dari Blood Kill Hall. Gang kecil tempat mereka pertama kali muncul telah lama dihancurkan. Tapi bangunan di sekitarnya dilindungi oleh rune formasi yang kuat, dan meskipun keduanya melepaskan sabreki dan swotki, serangan mereka benar-benar pulih saat bersentuhan dengan bangunan. Ini adalah fondasi kuat Grencia. Setiap bangunan kuno mereka dilindungi. Mereka sangat sulit dihancurkan. Selain itu, bangunan kuno dihubungkan dengan formasi mega istana kekaisaran. Jika bangunan diserang oleh ahli tertinggi, formasi besar akan diaktifkan, dan bahkan ahli transformasi jiwa tidak akan dapat merusaknya, kecuali ahli transformasi jiwa memiliki item surgawi. Adapun seseorang seperti ahli transformasi jiwa dari Blood Kill Hall, apalagi dalam keadaannya saat ini di mana kekuatannya hanya sepertiga dari biasanya, dia tidak akan dapat merusak bangunan bahkan dalam kondisi puncaknya. Siapa anak muda itu? Benar-benar perasaan dan pengalaman pertempuran yang menakutkan. Petik 2 Long Chen dan ahli transformasi jiwa sangat cepat sehingga hampir tidak mungkin untuk melacak mereka dengan mata telanjang. Jurus ahli Blood Kill Hall halus dan ganas, juga aneh dan licik. Adakalanya dia akan melancarkan serangan mendadak dari titik buta Long Chen yang membuat hati para penonton menggigil. Meskipun Blood Kill Hall adalah sekelompok orang yang memalukan, seni pembunuhan mereka benar-benar tertinggi. Meskipun dia bertarung secara langsung, dia masih memiliki gerakan licik yang dapat dengan mudah membuat seseorang lengah dan membunuh mereka, desa ahli transformasi jiwa lainnya. Semakin banyak orang datang, dan bahkan ahli transformasi jiwa tergerak oleh pertempuran. Gerakan pembunuh ini berbeda dari orang biasa. Masing-masing mematikan, dan terkadang beberapa gerakannya akan menjadi jebakan maut yang berkelanjutan. Hanya melihatnya bertarung membuat hati orang berdebar kencang. Jika mereka tidak menonton secara pribadi, tidak ada yang berani percaya bahwa ada seni membunuh yang begitu tajam dan menakutkan. Namun, tidak peduli seberapa tajam gerakannya, tidak peduli seberapa licik serangannya, Long Chen akan menghindarinya dengan lightning body bling. Tanda petir berputar di sekelilingnya karena dia selalu menghindari pukulan membunuh lawannya. Beberapa orang menonton sambil berkeringat deras untuk Long Chen. Sepertinya Long Chen sedang menari di ujung pedang. Dia mungkin mati kapan saja. Tapi ekspresi Long Chen masih acu-ta'acu, dan tidak ada ketakutan atau kepanikan sedikitpun di matanya. Dia bergerak dengan mulus seperti awan di udara atau air yang mengalir di sungai. Dia maju dan mundur, menyerang dan bertahan tanpa kecanggungan sedikitpun. Ekspresi acu-ta'acu itu membuat kulit kepala orang mati rasa, tapi juga menyenangkan untuk ditonton. Apa kamu hanya tahu cara lari? Raung ahli Blood Kill Hall, dia telah menyerang Long Chen beberapa kali hanya untuk dihindari dengan terampil olehnya. Long Chen menolak untuk menghadapinya secara langsung, membuatnya marah tanpa henti. Dia sudah tahu bahwa dia akan mati hari ini. Sekarang benteng rahasia aula pembantaian darah telah terungkap, mengingat permusuhan mereka dengan Grencia, akan sangat sulit baginya untuk lari. Tapi sebelum mati, satu-satunya keinginannya adalah membunuh Long Chen dan menghilangkan momok dengan potensi tak terbatas untuk Blood Kill Hall. Berita bahwa Blood Kill 19 telah gagal dan malah dibunuh oleh Long Chen telah sampai di markas Blood Kill Hall. Saat ini, Long Chen diklasifikasikan sebagai target nomor satu mereka. Mempertimbangkan bagaimana bahkan beberapa pekerja luar bisa mengenali Long Chen, bisa dilihat betapa hebatnya ketenaran Long Chen di Blood Kill Hall. Tujuan benteng rahasia ini adalah untuk mengawasi pergerakan Grencia. The Blood Kill Hall juga menawarkan untuk menjual beberapa informasi selain membunuh orang. Ini adalah spesialisasi Blood Kill Hall. Itu karena membunuh seseorang perlu mengetahui status, basis kultivasi, kekuatan, kebiasaan, del. Mereka bahkan akan menelusuri sejarah keluarga mereka. Jadi menjual informasi juga merupakan bisnis penting dari Blood Kill Hall. Tetapi bagi mereka untuk mendirikan benteng rahasia tepat di dalam kota Grencia adalah tamparan besar bagi bangsa kuno Grencia. Tapi para pembunuh ini juga pintar. Mereka sangat menyadari apa artinya bersembunyi di dalam kegelapan di bawah cahaya. Mereka menempatkan diri mereka tepat di ibu kota kekaisaran, dan tidak ada seorang pun kecuali Long Chen yang merasakannya selama ratusan tahun. Apakah masih ada wajah yang tersisa? Mungkinkah bertahun-tahun kultivasi Anda dihabiskan untuk menebalkan kulit Anda? Anda adalah seorang ahli transformasi jiwa namun Anda menyerang saya, hanya pemulai yayasan tempa. Itu sangat memalukan. Selain itu, Anda sebenarnya tidak dapat melakukan apapun kepada saya, jadi Anda menggunakan perang psikologis terhadap saya, seorang junior yang bahkan tidak sedikit dari usia Anda. Saya, Long Chen, mulai berkultivasi beberapa tahun yang lalu, tetapi saya belum pernah melihat seseorang yang tidak tahu malu sepertimu, kutub Long Chen. Long Chen bisa melihat masalah besar dengan lawannya, dan dia tahu terus membuatnya lelah adalah pilihan terbaik. Namun, Long Chen tidak mengharapkan dia menjadi begitu tidak tahu malu untuk membuatnya bertarung langsung melawannya. Apakah dia bercanda? Penonton di kejauhan juga menatapnya dengan aneh. Rekan ahli transformasi jiwa memiliki ekspresi tak berdaya. Ahli balai pembantaian darah ini telah kehilangan muka untuk mereka sebagai sesama ahli transformasi jiwa. Tapi kemudian memikirkannya, mereka mengira menyerang orang dari belakang adalah kebiasaan alami para pembunuh dari Blood Kill Hall. Untuk tujuan mereka, mereka tidak peduli dengan metodenya, dan itulah mengapa Blood Kill Hall sangat dihina oleh kebanyakan orang. Menjadi pembunuh itu sendiri bukanlah suatu kesalahan, tapi mereka sama sekali tidak memiliki intinya. Itulah yang tercelah. Pada saat ini, seorang pria tampan berjubah ungu dikawal dengan sekelompok ahli. Dia tampak berusia sekitar 25 tahun, dan dia saat ini sedang menonton pertempuran intens Long Chen melawan ahli Aula Pembunuhan Darah. Yang mulia, haruskah kita pergi dan menangkap ahli Blood Kill Hall? Mereka benar-benar bertindak terlalu jauh, kata seorang pria parubaya di samping pria itu. Tidak perlu, mari kita lihat sebentar. Saya sangat tertarik dengan Long Chen ini. Pria itu menggelengkan kepalanya. Pria ini adalah pangeran ke-8 Grencia, Xia Yunchong. Orang-orang di sekitarnya adalah pengawalnya, dan dua dari mereka telah mencapai ranah transformasi jiwa. Selain para penjaga, seorang tetua berambut putih berdiri di samping Xia Yunchong. Mata sesepu ini telah ditutup selama meditasi selama ini, seolah-olah tidak ada di dunia luar yang dapat menarik minatnya. Tuan, apa pendapatmu tentang Long Chen ini? Tanya Xia Yunchong dengan hormat. Baru saat itulah penatua itu membuka matanya. Yang mengejutkan, matanya benar-benar kerus seperti orang tua. Namun, mereka juga tampaknya mengandung energi primal tertentu. Penatua melihat sosok Long Chen. Dan kekeruhan di matanya berangsur-angsur memudar seperti air kotor dimurnikan. Penatua itu perlahan berkata, saya tidak bisa melihat melalui dia. Petik 2. Setelah mengatakan itu, tetua itu menutup matanya sekali lagi. Tapi kemudian dia mengatakan satu hal lagi. Lakukan yang terbaik untuk tidak menyinggung perasaannya. Petik 2. Xia Yunchong dan penjaga semuanya terkejut. Siapa Long Chen ini yang mendapatkan penilaian yang begitu menakutkan? Harus diketahui bahwa tetua ini adalah dao pelindung Xia Yunchong. Dia adalah eksistensi yang sangat kuat, namun dia tidak dapat memberikan evaluasi terhadap pemuda di depannya ini. Dan pada akhirnya, dia bahkan menyuruh mereka untuk tidak menyinggung perasaannya. Tuan, kata Xia Yunchong. Mata tetua itu masih tertutup saat dia memotongnya. Keberadaan dunia yang tak terhitung jumlahnya ada di dalam Heavenly Tao. Tapi ada beberapa keberadaan yang tidak bisa dibicarakan. Petik 2. Murid mengerti. Hati Xia Yunchong bergetar dan dia buru-buru membungkuk. Tetua itu menganggup dan tidak lagi berbicara. Matanya masih terpejam seolah sedang bermeditasi. Dia tidak memiliki aura sedikitpun, dan jika Anda tidak melihatnya, Anda bahkan mungkin tidak dapat merasakan keberadaannya. Bloodkill Hall, betapa berani dirimu. Apakah menurutmu Grencia saya tidak memiliki orang yang bisa menangani Anda? Petik 2. Saat Longchen melawan ahli transformasi jiwa, sosok cantik muncul di udara. Mengapa dia datang ke sini? Xia Yunchong tidak bisa menahan cemberut. Bab 1176 Sama seperti Longchen melawan ahli transformasi jiwa di Bloodkill Hall, seorang wanita muncul di udara, jubah warna-warni mengambang di sekelilingnya, dipenuhi dengan udara halus. Dia memiliki mata cerah dan gigi putih, alis yang indah dan bibir ceri. Dia benar-benar wanita yang sangat cantik, tapi bibirnya agak tipis dan sedikit terangkat ke atas. Di permukaan, dia tampak seperti wanita yang kuat dan keras kepala. Selain itu, dia memiliki semacam aura bangsawan dan arogansi yang melekat. Ada pedang sederhana namun berwarna-warni yang diselimuti oleh pinggangnya. Auranya yang kuat menunjukkan bahwa dia adalah ahli penempaan foundation yang terlambat. Butuh waktu cukup lama. Long Chen segera berteriak, Adik, tolong bantu saya. Aku bekerja sangat keras untuk Grencia untuk menemukan benteng dari balai pembantaian darah ini. Anda harus tahu, untuk menemukannya, saya mulai mengikuti jejak mereka dengan sekuat tenaga lebih dari 30 tahun yang lalu, dan semua pekerjaan pahit saya akhirnya membuahkan hasil hari ini. Adik perempuan, cepat, tangkap reman tak tahu malu ini. Petik 2. Alasan Long Chen berani bertarung di Grencia City adalah karena ketika dia minum dengan Ki Hao, dia telah belajar banyak hal yang berkaitan dengan Grencia. Dia telah mengetahui permusuhan Grencia dengan Blood Kill Hall pada saat itu, dan bagaimanapun, itu bukan rahasia di antara rakyat jelata di dalam Grencia. Jadi meskipun mengetahui kemungkinan besar akan ada ahli transformasi jiwa yang hadir, dia tidak takut. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan mereka, dia bisa lari. Selama dia mencapai jalan-jalan besar, dia menolak untuk percaya bahwa Grencia akan mengabaikannya. Sekarang melihat pakaian dan udara wanita ini, dia tahu dia pasti dari keluarga kekaisaran. Siapa adik perempuanmu? Saya adalah putri ke-17 Grencia, Xia Yuluo. Dia mengerutkan kening dengan sedikit kesal. Itu tidak penting. Adik putri, cepat hentikan dia. Saya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Apakah bangsa kuno Grencia bersedia melihat seseorang yang telah memberikan kontribusi nasional yang besar mati di tangan Blood Kill Hall? Kematian saya tidak masalah, tapi bagaimana dengan keadilan Grencia? Bukankah kematianku akan menjadi noda kehormatan Grencia yang tidak akan pernah bisa hilang? Teriak Long Chen saat dia menghindari serangan ahli Blood Kill Hall. Kamu, baiklah, aku akan menanganinya dulu sebelum menghukum kekasaranmu. Putri ke-17 mendengus. Dia mulai membentuk segel tangan. Tekanan besar tiba-tiba turun, menyebabkan ekspresi ahli yang tak terhitung jumlahnya berubah. Dia, dia Celestial Peringkat 8. Anda pasti orang luar. Sudah diketahui umum bahwa Putri ke-17 adalah seorang jenius bela diri, Celestial Peringkat 8 Bawaan yang sepenuhnya terbangun pada usia 18 tahun. Dengan basis kultifasinya di tahap ke-8 dari penempaan yayasan, kekuatannya begitu besar sehingga hampir semua orang di Grencia mengetahuinya, kata seorang ahli pribumi dengan bangga. Sama seperti langit dan bumi bergemuruh dan kekosongan bergetar, energi dao surgawi yang tak ada habisnya terkondensasi menjadi lautan rune di belakang si Ayuluo. Delapan rune yang menyala-nyala muncul, tampak seperti bintang. Mereka membentuk segi delapan, perlahan berputar di belakangnya. Penonton yang jauh merasa sulit bernapas di bawah tekanan ini. Bahkan raja perlahan mundur karena mereka menemukan tekanan yang tak tertahankan. Surga, perwujudan dari peringkat delapan Celestial, bintang delapan menerangi kosmos. Teriakan kaget terdengar. Meskipun banyak orang telah mendengar putri ke-17 Grencia adalah pangkat delapan Celestial bawaan dengan kekuatan luar biasa, mereka belum pernah melihatnya secara pribadi. Melihat manifestasi yang menakutkan ini mengguncang mereka hingga ke intinya. Hadapi kematianmu, Si Ayuluo tiba-tiba menghunus pedangnya. Sinar cahaya yang menakjubkan menebas ahli transformasi jiwa di Bloodkill Hall. Ledakan. Ahli Bloodkill Hall tidak punya pilihan selain berhenti menyerang Longchen. Dengan tergesa-gesa memblokir, dia menabrak pagoda besar, dan karena penghalang itu, dia memantul dan batuk darah. Sial, sengit sekali. Longchen kaget. Ini adalah kekuatan Celestial peringkat delapan. Benar-benar menakutkan. Serangan sekuat itu praktis bisa langsung membunuh peringkat tujuh Celestial seperti Han Zenyu. Sial, kalian semua bisa mati. Membunuh dewa, lindungi aku. Kondensasi jiwa pembunuhan darah. Ahli Bloodkill Hall meraung, dan sebuah gambar muncul di dahinya. Itu adalah sosok manusia kecil yang sedang dibakar. Tetapi pada saat itu, Yuan spiritualnya yang berfluktuasi langsung menjadi tenang. Astaga, dia menyalakan Yuan spiritnya. Teriakan kaget terdengar. Para ahli di Bloodkill Hall memiliki dua spesialisasi, kemampuan membunuh dan kemampuan melarikan diri. Kemampuan mereka di kedua skill itu seimbang. Jika mereka gagal membunuh target mereka, mereka akan langsung melarikan diri ribuan mil jauhnya. Ahli Bloodkill Hall awalnya memiliki sedikit harapan bahwa dia bisa melarikan diri setelah membunuh Longchen. Jika dia meninggalkan tubuh fisiknya dan menggunakan seni rahasia, dia memperkirakan dia memiliki 30 persen kemungkinan Yuan spiritnya melarikan diri. Tapi sekarang dia terpaksa mengubah rencana. Dia bahkan tidak bisa berpikir untuk berlari. Dia ingin melenyapkan Xia Yuluo dan Longchen di sini untuk menghilangkan dua ancaman bagi Bloodkill Hall. Tak perlu dikatakan bahwa para pembunuh Bloodkill Hall sangat saleh terhadap dewa pembunuh mereka. Setelah menyalakan Yuan spiritnya, ahli Bloodkill Hall secara paksa menstabilkan Yuan spiritualnya, langsung memulihkan kekuatan tempurnya. Pedangnya menebas pedang Xia Yuluo, menyebabkan ledakan besar. Keduanya dipaksa mundur, pertukaran ini benar-benar berakhir seri, mengejutkan semua ahli transformasi jiwa di dekatnya. Nama Celestial Peringkat 8 Bawaan pasti tidak palsu. Putri itu perkasa, naikkan prestis segerensia, penuhi langit dengan cahaya, bunuh hantu tua dari Bloodkill Hall. Longchen mengangkat Blooddrinker tinggi ke udara untuk mendukung Xia Yuluo. Saat ini, banyak orang telah berkumpul. Di antara mereka ada beberapa anak muda yang memandangi sosok sang putri dengan kekaguman. Hei, bagaimana bisa kalian tidak menatapku? Apakah anda tidak tahu cara bekerja sama? Sang putri berjuang sekuat tenaga untuk membunuh hantu tua dari Bloodkill Hall, dan sebagai warga Grencia, kamu bahkan tidak berani bersorak untuknya. Apa yang anda takutkan? Mempermalukan diri sendiri. Kehilangan muka. Jika anda takut akan segalanya, mengapa anda bahkan berkultivasi? Jika anda akan menjadi orang yang sangat khawatir, bagaimana kabarmu bahkan anak-anak muda? Apa yang terjadi dengan dorongan mudamu, darah panasmu? Jika anda memujanya, teriaklah dengan keras. Jika anda memujanya, teriaklah lebih keras. Biarkan aku mendengar suaramu. Semuanya bersama, putri itu perkasa. Naikkan prestis segerensia, penuhi langit dengan cahaya, bunuh hantu tua dari Bloodkill Hall. Teriak Longchen. Putri itu perkasa. Naikkan prestis segerensia, penuhi langit dengan cahaya, bunuh hantu tua dari Bloodkill Hall. Petik 2. Putri itu perkasa. Naikkan prestis segerensia, penuhi langit dengan cahaya, bunuh hantu tua dari Bloodkill Hall. Petik 2. Putri itu perkasa. Naikkan prestis segerensia, penuhi langit dengan cahaya, bunuh hantu tua dari Bloodkill Hall. Petik 2. Pertama kali, ada beberapa ratus orang yang mengikuti. Kedua kalinya, ada ribuan, dan ketiga kalinya, siapapun yang bahkan sedikit muda berteriak sekeras yang mereka bisa. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa bersorak dengan semua orang memberi mereka kesenangan yang tak terlukiskan. Anak-anak muda memuja putri ke-17, tetapi sebelum ini, mereka tidak berani mengatakan apa-apa, takut ditertawakan atau diejek oleh orang lain. Mereka merasa seperti kodok yang mencoba memakan daging angsa. Tetapi di bawah kepemimpinan orang yang tidak tahu malu seperti Longchen, tenggorokan mereka menonjol saat mereka berteriak. Tidak ada yang menertawakan siapapun. Dan sebaliknya, mereka merasa semakin banyak usaha yang mereka lakukan untuk berteriak, semakin jantan mereka. Sorakan itu semakin keras dan keras sampai hampir menenggelamkan suara pertempuran mereka. Di tengah kerumunan, Xia Yun Chong menyaksikan para pembudidaya muda berteriak sekeras yang mereka bisa seolah-olah mereka telah diberi obat. Dia merasa itu hampir tidak terbayangkan. Bahkan orang-orang pendiam di Grencia akan mulai berteriak di jalanan seperti ini. Dia tidak bisa mempercayainya. Banyak orang ditarik dari jauh. Aura pertempuran ditutupi oleh formasi, membuatnya sulit untuk menyebar lebih jauh. Tapi sorak sore ini menyebar jauh dan luas. Bahkan putri ke-17, Xia Yuluo, tidak mengira dia akan memiliki keterampilan hebat dalam mengumpulkan pendukung. Sorakan yang tak terhitung jumlahnya bahkan membuat darahnya sedikit memanas. Dia menyerang habis-habisan, tetapi ahli Blood Kill Hall telah menyalakan yuan spiritnya dan mencurahkan hidupnya. Xia Yuluo sebenarnya dipaksa mundur perlahan. Hei, apa kamu baru saja akan berteriak? Cepat dan bantu. Petik 2 Saat Longchen menyaksikan pemandangan dari udara, dia tiba-tiba menerima pesan spiritual dari Xia Yuluo. Saya, tapi aku tidak bisa mengalahkannya. Longchen terkejut. Dia adalah putri Grencia, dan para ahli yang tak terhitung jumlahnya memperhatikan. Mengapa dia tidak meminta bantuan mereka saja? Jika mereka ikut campur, bagaimana dengan wajah saya? Percepat, aku ingin kamu menahannya sedikit. Dia tidak membiarkan saya melakukan gerakan besar, kata Xia Yuluo. Berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk menyimpan energi? Aku tidak akan bisa menahannya terlalu lama. Biar ku beritahu, jika ku biarkan aku mati, itu akan menjadi noda yang tak bisa dicuci bagi Grencia, Longchen memperingatkan. Longchen tidak menyangka putri ini begitu kuat dan keras kepala. Dia sebenarnya tidak ingin ahli lain ikut campur dalam pertempurannya. Tetapi Longchen juga tidak ingin mengekspos kartu trufnya. Namun, tanpa menggunakannya, menghadapi ahli transformasi jiwa akan mendekati kematian. Berhenti menyanyiakan kata-kata, aku hanya ingin kamu menahannya beberapa saat. Selain itu, Anda tidak diizinkan memberitahu siapapun bahwa saya meminta bantuan, kata Xia Yuluo. Longchen bergumam pada dirinya sendiri, mengapa sepertinya semua manfaat akan pergi untuk Anda, dan saya hanya dipaksa untuk menjaga rahasia Anda. Baiklah, aku akan merahasiakannya. Longchen hanya ingin sosok penting dari Bloodkill Hall mati untuk melampiaskannya. Adapun manfaat lainnya, dia tidak terlalu peduli. Cincin Surgawi, Armor Pertempuran Bintang 4 Bab 1177 banding 1177 Langit dan bumi berguncang saat cincin empat warna melonjak ke langit. Cincin Surgawi melepaskan tekanan luar biasa, sedemikian rupa sehingga bahkan formasi pada bangunan tidak dapat menghilangkannya. Pada saat yang sama, empat bintang muncul di mata Longchen. 108 ribu platform abadi mulai bergetar, memberinya energi tak terbatas. Itu seperti kebangkitan naga, seperti gunung berapi yang meletus. Dengan Longchen di tengah, gelombang ki melonjak ke langit. Longchen tampak seperti dewa pertempuran yang mengambang di langit dan bumi sekarang. Teknik kultivasi apa ini? Penatua berambut putih membuka matanya, melihat cincin Surgawi dengan kaget. Pada saat ini, Longchen tidak tersentuh oleh Dao. Tak satupun dari hukum atau tau langit dan bumi mampu mematuhinya. Tidak diketahui apakah dia mengisolasi dirinya dari langit atau bumi, atau apakah langit dan bumi mengisolasinya. Hal lain yang mengejutkan tetua berambut putih itu adalah kemauan yang mendominasi ini melonjak dari tulang Longchen. Kehendak itu tampaknya tidak dipenuhi oleh batasan langit dan bumi dan ingin menghancurkan jalannya. Semua orang memandang Longchen seperti dia adalah monster. Manifestasi yang dipanggil Longchen bukanlah sesuatu yang pernah mereka lihat atau dengar. Hal yang paling mengejutkan adalah kekuatan Longchen tidak membentuk resonansi dengan Heavenly Tao. Dengan kata lain, dia bahkan bukan seorang Celestial. Izinkan saya memberitahu Anda dulu, gerakan saya hanya digunakan untuk menakut-nakuti orang. Kamu harus cepat, karena jika aku mati, aku akan menjadi hantu dan menghantuimu setiap malam, kata Longchen kepada Xia Yuluo. Saat Xia Yuluo melompat kaget dari aura Longchen, Longchen menembak. Semacam aura yang tak terkalahkan melonjak keluar dari dirinya seolah-olah dia adalah dewa yang telah datang ke dunia fana. Tapi ketika suara Longchen terngiang di kepalanya, bayangannya yang tak terkalahkan di benak Xia Yuluo lenyap seperti gumpalan asap. Pakar tak tertandingi macam apa yang akan mengatakan hal seperti itu. Aku tahu. Cepatlah, kata Xia Yuluo. Hantu tua dari Bloodkill Hall, untuk keadilan dunia, untuk warga Grencia, untuk perdamaian di Central Plains, untuk saudara-saudariku yang menonton, rasakan salah satu seranganku. Longchen mengangkat pedangnya, melepaskan gambar pedang besar yang merobek awan, dan kemudian menebas ahli Bloodkill Hall. Apa, bukankah ini Heaven Splitting Battlesects Split the Heavens? Jadi dia adalah salah satu murid dari Heaven Splitting Battlesecte. Petik 2 Banyak orang mengeluarkan tangisan kaget. Sembilan bentuk Split the Heavens dari Heaven Splitting Battlesecte terkenal, dan mereka secara luas dikenal karena kekuatan mereka yang mendominasi dan sengit. Siapapun yang telah melihat salah satu murid Heaven Splitting Battlesecte menyerang akan dapat langsung mengetahui ketika seseorang menggunakan Split the Heavens. Selain gerakan spesifiknya, hanya sembilan bentuk Split the Heavens yang memiliki keinginan kuat untuk menebas kubah langit. Seolah-olah sembilan bentuk Split the Heavens adalah gerakan yang dirancang untuk berjuang melawan surga. Tak terhitung orang yang langsung mengenali gerakan apa yang Longchen gunakan. Gambar pedang besar ini menebas dengan kemauan yang tak terkalahkan. Sebagai seseorang dengan pengalaman pertempuran yang luar biasa, Longchen mengatur waktu pukulannya dengan sangat baik. Itu sama seperti ahli Bloodkill Hall bertukar serangan langsung dengan Xiaoyu Luo, ketika dia sudah menggunakan energinya tetapi belum mengumpulkan lebih banyak energi untuk serangan kedua. Ahli Bloodkill Hall hampir batuk darah saat melihat gerakan ini. Longchen sangat tercela. Dia bahkan tidak bisa melakukan serangan balik dalam kondisinya saat ini. Dia hanya bisa menerimanya. Ledakan, ahli Bloodkill Hall terpesona. Dia menabrak penghalang sebuah bangunan dan bangkit kembali, batuk seteguk darah. Ini mengejutkan orang-orang. Serangan Longchen sebenarnya sangat kuat sehingga membuat ahli transformasi jiwa ini batuk darah. Bahkan serangan mengerikan Xiaoyu Luo tidak memiliki efek seperti itu. Bukankah ini berarti Longchen bahkan lebih kuat dari Xiaoyu Luo? Sebenarnya, langkah ini hanyalah bentuk ketiga dari Split the Heavens, dan itu berhasil mengirim ahli Bloodkill Hall terbang karena Longchen telah mengatur waktunya dengan sempurna. Langkah ini jauh dari cukup untuk membuatnya batuk darah. Itu tidak cukup untuk menyebabkan cedera sama sekali. Alasan dia batuk darah sepenuhnya karena amarah. Langkah ini benar-benar tercelah. Bocah? Mati. Dengan darah menutupi dadanya, ahli Bloodkill Hall sepertinya menjadi gila. Sebagai seorang pembunuh, berkepala dingin adalah suatu keharusan. Tapi dia sudah menyalakan sebagian besar Yuan spiritnya, dan kesadarannya sudah mulai memudar. Emosinya berantakan, jadi jauh lebih mudah untuk membuatnya marah. Saat ini, yang dia inginkan hanyalah membunuh Longchen. Dia meraung dengan marah seperti banteng gila dan menyerang Longchen, menebaskan pedangnya ke bawah. Pedang ini terlihat sangat biasa dan bahkan tidak ada tanda di sekitarnya. Tapi itu sebenarnya lebih menakutkan. Semua energinya telah terkondensasi, seperti sejumlah besar bubuk mesiu telah dikemas di dalamnya, menunggu untuk meledak saat menebas musuh. Longchen mendengus dan menusuk Blooddrinker langsung ke ahli Bloodkill Hall. Sepertinya dia menggunakan gerakan bunuh diri untuk membunuh lawannya, menyebabkan semua orang melompat. Haha, apa kamu mencoba menakut-nakuti aku? Aku sudah membunuh banyak orang, dan aku sudah lama bosan hidup. Ayo maju dan mati bersama. Ahli Bloodkill Hall tertawa menghadapi dorongan bunuh diri Longchen. Jalur pedangnya tidak berubah. Meskipun pedang Longchen memiliki keuntungan dalam hal panjang, itu tidak masalah. Jika pedangnya menghantamnya, Longchen pasti tidak akan bisa menghindari pedangnya. Mereka berdua pasti akan mati. Xia Yuluo sedang membentuk segel satu tangan di udara. Sebuah tanda emas telah muncul di dahinya, dan fluktuasi yang kuat menyebar dari pedang Qi yang ganas. Dia sedang mempersiapkan salah satu gerakan pamungkasnya, tetapi dia masih membutuhkan lebih banyak waktu. Oleh karena itu, dia terkejut melihat Longchen menggunakan gerakan seperti itu dan mengutuknya karena bodoh di dalam. Jika dia meninggal, reputasi Grencia akan jatuh. Tapi panik saja tidak ada gunanya. Saat kedua senjata mereka mulai melewati satu sama lain, ujung pedang Longchen dengan ringan menyentuh ujung pedang ahli Bloodkill Hall. Energi lembut ditransfer melalui ekspresi ahli Bloodkill Hall benar-benar berubah. Dia tidak menyangka kendali Longchen atas energinya telah mencapai tingkat yang menakutkan. Kekuatannya yang sangat ganas langsung berubah menjadi lembut. Kekuatan lembut menyapu pedangnya ke samping tanpa membiarkan energi pedangnya meletus. Sekarang dia benar-benar terbuka dan masih bergerak menuju Longchen. Bodoh, siapa yang akan mati bersamamu? Pergilah. Petik 2 Po, setelah mengesampingkan pedang ahli Bloodkill Hall, Longchen menamparkan wajahnya dengan keras. Dia membalas seperti bintang jatuh. Arah dia ditampar tepat di Xia Yuluo. Dia baru saja selesai mempersiapkan langkahnya, dan sepertinya Longchen dengan sengaja mengirimnya kepadanya. Pukulan maut awan melonjak, pedang Xia Yuluo menebas. Tidak ada cahaya pedang, orang hanya bisa secara samar-samar melihat retakan hitam muncul di angkasa. Ahli Bloodkill Hall terkena retakan hitam dan langsung meledak, berubah menjadi tidak lebih dari debu yang hilang di udara. Bahkan Yuan spiritnya terbunuh. Kekuatan yang aneh, Longchen melihatnya dengan jelas. Energi yang terkandung di dalam pedangnya adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Itu sangat tajam, seolah tidak ada yang bisa menghalangi jalannya. Bahkan item king milik ahli Bloodkill Hall hancur. Tapi mata Xia Yuluo dengan cepat mereduk setelah menggunakan gerakan ini. Meskipun cahaya itu dengan cepat pulih, Longchen tahu bahwa dia telah membayar harga yang mahal untuk menggunakan gerakan ini. Dia hanya bertingkah baik. Haha, putri itu perkasa dan mendominasi. Aku masih ada pekerjaan, jadi aku akan pergi dulu. Jika saya memiliki kesempatan di masa depan, saya akan mentraktir putri makan, kata Longchen saat dia berbalik untuk pergi. Memegang, siapa bilang kamu bisa pergi? Xia Yuluo memandang Longchen dengan rasa ingin tahu. Dia merasa ada sesuatu yang salah sepanjang waktu. Sekarang melihat dia ingin pergi begitu tergesa-gesa, dia menjadi lebih yakin ada sesuatu yang mencurigakan. Putri, mungkinkah kamu ingin mentraktirku makanan saja? Saya menerima kebaikan Anda, tetapi saya baru saja makan, jadi mari kita pilih hari lain. Pada saat itu, saya akan menikmati keramahan grensia Anda dengan baik, kata Longchen. Longchen tidak ingin dekat dengannya. Dia sepertinya bukan orang yang mudah diajak berteman. Meskipun seni membaca wajah kecilnya yang suka bereksperimen hanya digunakan untuk mengelabui orang lain, dia bisa mengetahui karakter umum seseorang hanya dalam sekejap. Wanita ini mungkin bahkan lebih keras dari Tang Wan Er. Tidak ada gunanya menyiksa dirinya sendiri. Apa yang terjadi di sini? Anda ingin pergi begitu saja tanpa mengucapkan sepatah katapun. Tidakkah menurutmu Anda perlu memberi kami penjelasan yang jelas? Sia Yu Luo tidak ingin membiarkan Longchen pergi. Dia melihat sekeliling dan kemudian menunjuk keruntuhan di tanah dari terowongan yang runtuh. Dia ingin membawa Longchen ke penyelidikan. Dia terus merasa ada sesuatu yang aneh tentang Longchen, tapi dia tidak bisa menunjukkan dengan tepat. Meskipun ahli transformasi jiwa dari Blood Kill Hall telah dibunuh olehnya, dia masih merasa tidak nyaman di dalam. Jadi dia ingin mencari alasan untuk menahan Longchen. Namun, dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkultivasi dan tidak terampil secara sosial. Jadi dia menggunakan hal yang paling dia sukai, statusnya sebagai seorang putri, untuk meminta pertanggung jawaban Longchen. Apa yang harus dijelaskan? Saya menemukan benteng Blood Kill Hall, dan untuk kehormatan Grencia, saya mempertaruhkan hidup saya untuk memprovokasi mereka, membuat mereka menyebabkan gangguan yang sangat besar sehingga Anda bisa datang dan menangkap mereka. Apakah ada yang salah dengan itu? Longchen mengangkat bahu. Tapi Anda, Anda bisa melaporkannya, dan kami bisa menanganinya dari sana, kata Xia Yuluo berdalih. Putri, apakah kamu bercanda? Karena balai pembantaian darah berani beroperasi tepat di ibu kota Grencia, apakah menurut Anda mereka tidak akan mempersiapkan diri? Mereka memiliki pekerja eksternal yang tak terhitung jumlahnya. Berapa banyak mata yang mereka miliki di antara para penjaja yang Anda lewati dalam perjalanan ke sini? Pada saat orang-orang Anda tiba, mereka sudah lama berlari. Metode saya adalah satu-satunya pilihan yang tepat. Longchen menggelengkan kepalanya. Xia Yuluo memerah ke telinganya karena pertengkaran Longchen. Dia tidak bisa berbicara dengan Longchen, dan dia dengan marah berkata, Saya tidak peduli. Tidak peduli apa, Anda harus kembali bersama kami. Ada banyak hal yang perlu saya tanyakan. Petik 2. Longchen tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa berkata-kata. Sekarang bahkan kata-kata yang sama sekali tidak masuk akal keluar dari mulutnya. Tepat pada saat ini, sekelompok orang berjalan dengan Xia Yunchong di depan. Bab 1178 Jadi kamu pasti Longchen yang terkenal di dunia. Apakah saya benar, Saudara Long? Xia Yunchong tidak punya pilihan selain mengungkapkan dirinya. Dia memahami adik perempuannya yang terbaik. Dia berbagi ayah dengannya tetapi ibu yang berbeda. Jika dia membiarkannya terus seperti ini, tidak diketahui seberapa besar dia akan mempermalukan dirinya sendiri. Dia bergegas keluar dan menangkupkan tinjunya ke Longchen. Saya tidak berani menyebut diri saya terkenal di dunia. Bolehkah saya bertanya siapa Anda? Hati Longchen bergetar saat melihat pria ini. Dia merasa dia juga orang yang sangat menakutkan. Selanjutnya, dia memiliki dua ahli transformasi jiwa sebagai penjaga. Adapun tetua dengan mata tertutup, meskipun tidak ada auranya yang bocor, Longchen masih bisa merasakan dia adalah seseorang yang mungkin mencapai level yang sama dengan Suan Master. Barisan yang menakutkan mengejutkan Longchen. Ini benar-benar hebat. Xia Yunchong berkata, jiwa yang rendah hati ini adalah Grencia. Apa gunanya begitu banyak kata? Dia adalah pangeran kedelapan Grencia, Xia Yunchong, kakak laki-lakiku. Cepat dan ikut dengan kami, kata Xia Yuluo dengan tidak sabar melihat mereka membuang waktu untuk berbasa-basi. Disela oleh Xia Yuluo, Xia Yunchong dengan canggung berkata, Batuk, Saudara Long, bagaimana kalau kita bertukar lokasi sebelum berbicara? Tempat ini sangat tidak nyaman. Petik 2. Karena Saudara Xia mengundang saya, saya tidak akan berani menolak. Longchen tersenyum. Xia Yunchong ini sepertinya lebih mudah bergaul. Setiap gerakannya halus dan alami. Longchen merasa akan lebih mudah untuk berbicara dengan pria ini daripada wanita keras kepala seperti Xia Yuluo, jadi dia dengan senang hati setuju. Ekspresi Xia Yuluo menjadi sedikit tidak sedap dipandang setelah melihat Longchen menyetujui undangan Xia Yunchong dengan begitu cepat. Longchen tidak memberinya wajah apapun. Dia mengerutkan kening dan baru saja akan marah. Perhatikan gambar Anda, tetua itu tiba-tiba mengerutkan kening dan dengan dingin membuka mulutnya. Status sesepuh ini sangat istimewa. Bahkan putri ke-17 yang keras kepala itu segera menutup mulutnya. Dia cemberut dan matanya memerah. Ekspresi sedih itu terlihat seperti dia akan menangis. Kakak Long, ayo kembali ke rumahku yang sederhana, kata Xia Yunchong buru-buru. Salah satu ahli transformasi jiwa melambaikan tangan, dan salah satu bangunan di sekitarnya melepaskan gelombang cahaya yang menutupi semuanya. Mereka menghilang dari pandangan penonton. Longchen dan yang lainnya baru saja pergi ketika para pekerja datang untuk membersihkan kerusakan. Para penonton berpencar, tetapi hari ini, selain melihat keindahan dan kekuatan putri ke-17, mereka juga mengetahui nama lain, Longchen, monster yang bahkan bukan celestial tetapi memiliki kekuatan pertempuran yang luar biasa. Longchen dibawa ke taman bunga terbuka. Semua jenis bunga langka tumbuh di sini, aromanya menyapu mereka. Ada empat gadis yang mengenakan pakaian pelayan istana yang diam-diam berdiri di dalam pavilion. Tapi para pelayan ini benar-benar telah mencapai ranah fondation forging. Cepat siapkan anggur dan makanan. Gunakan standar perjamuan nasional, kata Xia Yunchong kepada para pelayan. Mereka terkejut mendengar hal seperti itu, tetapi mereka segera pergi. Para penjaga yang mengikuti Xia Yunchong juga dibubarkan. Guru, mengapa Anda tidak tinggal dan minum beberapa cangkir? Sudah lama sekali sejak kita tidak minum bersama, kata Xia Yunchong dengan hormat. Orang tua seperti saya tidak akan berpartisipasi dalam pertemuan anak muda. Tetua itu menggelengkan kepalanya dan menghilang tanpa fluktuasi spasial sedikitpun. Sepertinya dia baru saja bergabung dengan langit dan bumi. Huff, dia akhirnya pergi. Xia Yuluo langsung bersorak seperti burung yang sudah lama terjebak di sangkarnya dan akhirnya bisa bebas. Dia segera mulai mempersulit Longchen. Longchen, saya ingin tahu mengapa Anda menolak untuk datang ketika saya mengundang Anda, tetapi begitu dia melakukannya, Anda langsung setuju. Xia Yuluo memelototi Longchen dengan kaku. Dia menuntut penjelasan yang sempurna. Tindakan Longchen jelas membuatnya kesal, dan sekarang setelah penatua pergi, dia sekali lagi menjadi kurang ajar. Yuluo, jangan bikin masalah. Jika Anda terus bertindak seperti ini, saya akan melaporkan Anda kepada ayah kekaisaran kami, kata Xia Yunchong. Kamu, Anda jahat. Aku bahkan tidak melakukan apapun padamu. Kamu tidak seperti ini sebelumnya. Kamu semua orang jahat menindasku. Apa yang tidak pernah diharapkan Longchen adalah agar Xia Yuluo yang sangat kuat benar-benar mulai menangis. Dia terperangah. Melihat ekspresi terpana Longchen, Xia Yunchong merasa malu. Xia Yuluo adalah adik perempuannya, dan bahkan sebagai seorang anak, dia sangat akrab dengannya. Dia sering membuat ulah, dan apapun yang terjadi, dia akan selalu memintanya untuk membela dirinya. Dia benar-benar mencintai dan memanjakannya. Yuluo, kamu sudah sangat tua. Kamu tidak bisa terus bertingkah seperti ini. Xia Yunchong bingung. Sekarang aku sudah tua, kamu tidak menginginkan aku lagi. Kamu tidak mencintaiku lagi, kan? Ayah kekaisaran kita tidak mencintaiku, ibu kekaisaran tidak mencintaiku, dan sekarang bahkan kamu tidak mencintaiku. Itu hal yang paling menyakitkan. Wajah Xia Yuluo berlinang air mata. Melihatnya benar-benar akan membuat jantung seseorang berdebar kencang. Baiklah, hentikan. Aku masih mencintaimu, jadi berhentilah menangis. Xia Yunchong menepuk punggung Xia Yuluo. Tapi kamu masih sangat jahat padaku, mengatakan bahwa kamu akan melaporkanku. Baiklah, aku tidak akan melaporkanmu, aku tidak akan kejam padamu. Ini salah kakak laki-laki, oke. Kata Xia Yunchong tanpa daya. Betulkah? He he, aku baru tahu kakak paling mencintaiku. Longchen, saya ingin tahu mengapa anda tidak menerima undangan saya, tetapi segera datang ketika kakak mengundang anda. Wajah Xia Yuluo masih tertutup air mata kristal, tetapi dia memiliki senyum kemenangan di wajahnya. Kamu, Xia Yunchong hampir meledak karena marah. Dia sekali lagi jatuh ke perangkapnya. Kakak, kenapa kamu begitu picik? Saya hanya mengajukan pertanyaan. Apakah anda perlu menatap saya seperti ini? Kata Xia Yuluo. Longchen sekarang yakin bahwa putri ke-17 ini adalah seorang anak yang manja. Dia tidak bisa membantu menganggapnya sedikit lucu. Tapi hubungan saudara laki-laki dan perempuan mereka benar-benar menggerakkan dia. Di istana kekaisaran di mana semua hubungan rumit dan hanya digunakan untuk kemajuan seseorang, ada banyak kasus anak laki-laki membunuh ayah atau saudara laki-laki yang memperebutkan keuntungan. Kakak Long, aku, Xia Yunchong juga tidak berdaya. Oh, tidak apa-apa. Pertanyaan putri ke-17 tidak sulit untuk dijawab, kata Longchen. Dia melihat Xia Yunchong memberinya pandangan yang berarti, menunjukkan dia harus memberikan wajah Xia Yuluo, atau dia akan segera berubah menjadi bermusuhan. Dia berkata, Jika saya menerima undangan putri ke-17, hari kematian saya akan semakin dekat. Saya rakus seumur hidup, jadi saya tidak bisa menerima undangan Anda. Petik 2. Xia Yunchong tidak bisa berkata-kata. Longchen tidak mengerti maksudnya. Seperti yang diharapkan, Xia Yuluo mengamuk. Aku bukan orang yang tidak masuk akal seperti itu. Jika saya mengundang Anda sebagai tamu, mengapa saya harus membunuh Anda? Petik 2. Longchen menggelengkan kepalanya. Kamu tidak mengerti maksudku. Begitu saya memasuki Grencia, saya mendengar tentang kecantikan luar biasa putri ke-17 dan kemampuan tak tertandingi. Anda memiliki pengagum yang tak terhitung jumlahnya, dan beberapa dari mereka berbaris di luar Grencia City hanya untuk melihat Anda. Garis ini memanjang sampai ke Grenhan. Anak kecil ini tidak tahan diajak melihat sang putri sendirian, para pengagum itu akan mencabik-cabikku. Petik 2. Mendengar ini, Xia Yuluo langsung tersenyum seperti bunga yang sedang mekar. Jadi begitu. He he, kalau begitu aku senang. Katakan padaku, di luar gerbang mana mereka berbaris. Petik 2. Tanda tanya. Dia percaya omong kosong seperti itu. Longchen melihat bahwa Xia Yuluo penuh dengan antisipasi, dan sepertinya itu tidak palsu. Yang dia lakukan hanyalah memberikan permintaan maaf terselubung, jadi dia melebih-lebihkan untuk menjadikannya lelucon. Kemudian semua orang bisa bersenang-senang dan melanjutkan hidup. Tapi gadis ini benar-benar mengira itu benar. Longchen, apakah ada orang-orang dari Grenhan yang mengantre juga? Aku ingin tahu apakah dia akan muncul. Xia Yuluo tiba-tiba memerah, dan matanya menjadi tidak fokus. Dia mencengkeram pakaiannya, jelas gugup dan gelisah. Longchen sedang membicarakan sesuatu yang terjadi beberapa bulan lalu. Yuluo, sudah waktunya bagimu untuk kembali. Ada beberapa hal yang perlu saya diskusikan dengan Saudara Long, setelah Xia Yunchong. Xia Yuluo sedikit tidak mau, tetapi dia masih diusir oleh Xia Yunchong. Maaf, saya telah membuat Saudara Long tertawa. Adik perempuan saya ini masih memiliki temperamen anak-anak. Sai, dia hanya dimanjakan. Setelah mengusir Xia Yuluo, Xia Yunchong meminta maaf kepada Longchen. Longchen menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang perlu ditertawakan. Saya sangat iri pada Saudara Xia. Saya berharap saya bisa memanjakan adik perempuan saya juga. Jika dia ingin bertingkah seperti anak manja, saya juga akan membiarkannya. Petik 2. Melihat hubungan Saudara antara Xia Yunchong dan Xia Yuluo membuat Longchen memikirkan adik perempuannya sendiri. Waktu mereka bersama terlalu singkat. Dia baru saja mengenalnya sebelum dia pergi. Mungkin dia tidak lagi mengingat kakak laki-lakinya. Setiap kali dia memikirkan hal ini, dia akan merasa sentimental. Kakak Long, ayo. Makanan dan minuman sudah disiapkan. Petik 2. Ada berbagai macam makanan lezat yang disiapkan di atas meja. Mereka tampak seperti permata yang indah dan baunya enak. Longchen hampir tidak tahan memakannya. Ini adalah anggur terbaik Istana Dewa Anggur. Kakak Long, coba rasakan. Xia Yunchong memberi Longchen secangkir penuh anggur. Tidak ada sedikitpun aroma yang keluar dari cangkir ini. Itu tampak seperti air murni. Tapi saat itu memasuki mulutnya, aromanya meledak. Selain itu, beberapa energi lemah menembus gigi dan kepalanya. Longchen langsung merasa seperti akal divine telah tumbuh lebih tajam. Ini praktis anggur surgawi, mampu mengguncang dunia. Anggur itu sunyi, seperti ketenangan surga dan bumi. Tapi itu melintasi kedalaman dunia, memungkinkan seseorang untuk mendengar musik Grandao yang mendalam. Mencicipi wine ini, dia tanpa sadar mengucapkan kata-kata yang muncul di dalam hatinya tanpa dia menyadarinya. Anggur ini terlalu ajaib. Pembuat anggur itu pasti seorang ahli. Mereka benar-benar telah menanamkan pemahaman mereka tentang tau surgawi ke dalam anggur. Dia tidak melebih-lebihkan ketika dia mengatakan bahwa itu adalah anggur surgawi. Broter Long benar-benar ahli anggur. Hanya dengan satu rasa, Anda bisa memahami alam di dalamnya. Dengan pemahaman yang mengejutkan seperti ini, saya harus membawa Anda ke Istana Dewa Anggur hari ini. Mereka pasti akan memperlakukanmu dengan baik untuk mendapatkan kebijaksanaanmu, seru siya yuncong. Istana Dewa Anggur memiliki nama yang berbeda untuk semua anggur mereka, dan semuanya memiliki alamnya sendiri. Itu terkait erat dengan kemampuan para pembuat anggur. Tapi orang-orang Istana Dewa Anggur semuanya aneh. Hanya mereka yang tahu nama anggur yang mereka buat. Mereka akan mengirimkan anggur mereka kepada orang lain untuk dicicipi. Jika orang lain dapat mengatakan rana anggur, mereka akan memberikan lebih banyak anggur kepada mereka. Jika tidak, bahkan segunung kekayaan tidak bisa membeli setetes pun. Mereka adalah sekelompok pengrajin yang sombong. Mereka hanya akan memberikan karya seni mereka kepada orang-orang yang bisa menghargainya. Saudara Long, izinkan saya menawarkan Anda secangkir. Siya yuncong mengangkat cangkirnya, dan Long Chen segera menyentuh cangkirnya. Mereka mengeringkan cangkir dalam satu tegukan. Anggur ini harus diminum dengan cangkir kecil, atau akan sia-sia belaka. Setelah beberapa cangkir masuk ke perut mereka, mereka menjadi lebih ramah dan hampir mulai merasa menyesal karena tidak bertemu satu sama lain sebelumnya. Kakak Long, ku dengar kau membunuh Han Zenyu. Tanya sia yuncong. Bab 1179 banding 1179. Ya, saya membunuhnya. Boca itu benar-benar tahu bagaimana menjadi orang yang sulit dipercaya. Ah, saudara sia, apakah kamu tidak begitu tahu apa arti kata itu? Tanya Long Chen. Itu akan normal bagi pangeran yang baik untuk tidak tahu bahasa kasar seperti itu. Haha, kakak Long, apa kau meremehkanku? Ketika saya mencapai alam siantian, saya dilempar ke dunia kultivasi untuk hidup sendiri selama dua tahun. Saya bukan bunga rumah kaca seperti yang Anda bayangkan. Izinkan saya memberitahu Anda, saya hampir mati tiga kali dalam satu tahun. Tidak ada orang di sana untuk menjagaku. Terakhir kali sangat berbahaya. Saya tidak sengaja akhirnya memasuki salah satu benteng jalur rusak dan diserang oleh ahli yang tak terhitung jumlahnya. Saya tidak mendapat dukungan, tetapi hanya dengan menggunakan basis kultivasi alam siantian saya, saya membunuh jalan keluar dari para ahli rusak. Saya membunuh lebih dari seribu ahli ekspansi laut dan ahli siantian yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya, saya mempertaruhkan segalanya untuk membunuh tiga ahli Fondation Forging. Setelah dua tahun itu, saya kembali ke Grencia. Ayah Kekaisaran saya melihat-lihat batu tempering saya, yang merekam pengalaman saya selama dua tahun itu, dan mengatur agar saya magang kepada majikan saya saat ini. Dia adalah tuanku, juga Dao Protektorku. Dia adalah orang yang paling saya hormati dalam hidup saya, bahkan lebih dari ayah saya. Ekspresi hormat dan pemujaan muncul di wajah Xia Yun Chong ketika dia berbicara tentang tuannya. Dao Protektormu, mungkinkah saudara itu Xia, kamu berjalan, Dao yang tak terkalahkan, tanya Long Chen dengan kaget. Dia telah mendengar bahwa hanya orang-orang yang berjalan di Dao tak terkalahkan yang memiliki Dao Pelindung. Kenapa kamu begitu terkejut? Bukankah kamu juga mengembangkan Dao yang sama? Sekarang giliran Xia Yun Chong yang terkejut. Saya, bagaimana saya bisa berjalan dalam Dao yang tak terkalahkan? Saya hanya dengan membabi buta mengacaukan jalan saya ke level saya saat ini. Long Chen tersenyum pahit. Dia telah mendengar bahwa mereka yang berjalan dalam Dao tak terkalahkan tidak akan pernah bisa menderita kekalahan dalam hidup mereka. Begitu mereka dikalahkan, Dao hati mereka akan hancur, dan mereka akan benar-benar lumpuh. Itulah mengapa mereka yang menjalankan Dao tak terkalahkan harus memiliki ahli tertinggi sebagai Dao Protektor. Tugas Dao Protektor adalah untuk mencegah musuh yang kuat memaksa bertempur dengan jenius yang berjalan di Dao yang tak terkalahkan. Bagaimana mungkin, ketika Anda melawan sesepuh dari Blood Kill Hall, keinginan yang keluar dari Anda jelas merupakan keinginan yang tak terkalahkan. Tekanan semacam ini identik dengan tekanan saya. Saya pasti tidak mungkin salah. Xia Yun Chong tidak bisa mempercayainya. Ah, jangan memperebutkan masalah ini. Ayo tetap minum. Long Chen mengisi cangkir Xia Yun Chong. Brother Long, apakah Anda benar-benar tidak berjalan di Dao yang tak terkalahkan? Kamu pernah dikalahkan sebelumnya? Xia Yun Chong menekannya, ingin mencari tahu apa yang sedang terjadi. Tidak hanya saya telah dikalahkan sebelumnya, tetapi saya juga telah dikalahkan berkali-kali sehingga saya bahkan tidak bisa melacak. Bahkan ada satu ahli yang levelnya lebih kuat dariku yang pernah mengejarku menuruni pegunungan seperti aku adalah seekor anjing. Tch, jangan bicarakan ini. Itu memalukan. Long Chen mengangkat cangkirnya. Xia Yun Chong memandang Long Chen. Dia merasa seperti Long Chen tidak punya alasan untuk berbohong padanya. Tapi dia sendiri berjalan dalam Dao tak terkalahkan, dan keinginan tak terkalahkan yang datang dari dalam tulang Long Chen dan bahkan kedalaman jiwanya adalah sesuatu yang Xia Yun Chong tidak bisa salah. Keduanya terus minum. Melihat bahwa Xia Yun Chong masih bermasalah dengan pertanyaan ini, Long Chen tertawa dan memutuskan untuk memberitahunya tentang masa lalu ini. Dia menceritakan semua tentang perjalanan kultifasinya. Selain beberapa rahasia pribadi seperti Primal Chaos Bed, dia tidak menahannya. Xia Yun Chong belajar tentang betapa menyedihkan masa muda Long Chen, bagaimana dia telah dipermalukan dan diintimidasi. Ketika dia berusia 15 tahun, dia masih berada di tahap ketiga kondensasi Qi. Hanya dalam beberapa tahun, dia telah tumbuh ke levelnya saat ini. Xia Yun Chong sangat kagum. Jadi kebenar-benar tidak berjalan di Dao yang tak terkalahkan. Tetapi dalam pencobaan tanpa akhir Anda, semakin dunia mencoba untuk menghalangi Anda, Anda menjadi semakin galak. Mungkin ini adalah jenis Dao tak terkalahkan lainnya. Ayo, izinkan saya mengangkat cangkir untuk Anda dengan kagum. Saya, Xia Yun Chong, tidak pernah mengakui inferioritas kepada siapapun, tetapi saya mengagumi kemauan Anda yang menolak untuk tunduk bahkan dalam menghadapi kemunduran yang tak terhitung jumlahnya, puji Xia Yun Chong. Xia Yun Chong selalu memperlakukan dua tahun pertarungannya di alam liar diambang hidup dan mati sebagai kebanggaan terbesar dalam hidupnya. Tetapi ketika dia membandingkannya dengan sejarah Long Chen, dia merasa malu hanya untuk menyebutkannya. Tidak ada cara untuk membandingkannya. Dari perjuangan di Phoenix Cry Empire, kebangkitannya di ranah rahasia Jiuli, dominasinya atas Wastelens Timur, dan berbagai kesulitannya sejak mencapai Central Plains, ia telah mengalami bahaya yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap bahaya itu seperti menari terus. Ujung Pisau Long Chen telah berjuang dari menjadi putra bangsawan yang malang di dunia sekuler hingga ketinggiannya saat ini. Semua yang dia miliki, telah diperjuangkan dengan mempertaruhkan nyawanya. Adapun Xia Yun Chong, meskipun dia juga mempertaruhkan nyawanya, sebagian besar dari apa yang dia miliki adalah dari memiliki pendukum yang kuat seperti Grand Xia. Jadi Xia Yun Chong sangat mengagumi Long Chen. Keduanya semakin bersahabat saat mereka minum, dan pada akhirnya, mereka menjadi teman dekat yang bisa mengatakan apa saja kepada satu sama lain. Kakak Long, kamu mengatakan alasan kamu datang ke sini adalah karena kamu punya teman di Grand Xia saya. Apakah Anda membutuhkan saya untuk menjaga mereka? Tanya Xia Yun Chong. Long Chen ragu-ragu. Saya tidak berpikir itu ide yang bagus. Teman-teman saya ini agak istimewa. Petik 2 Sebenarnya, jika Xia Yun Chong dapat mendukung ras iblis asli, maka mereka akan langsung melonjak ke ketinggian yang baru. Tapi itu terlalu berbahaya. Jika ras iblis asli suatu hari nanti terungkap, maka Grand Xia akan menjadi musuh dunia. Bahkan mungkin bisa dihancurkan. Long Chen mungkin bersedia melakukan hal-hal bodoh, tetapi dia tidak akan melakukan hal yang tidak bermoral. Saudara Xia, sejujurnya, alasan saya datang ke sini adalah karena saya dipaksa. Saya memprovokasi bencana kali ini, dan saya datang ke sini untuk menghindarinya. Akankah saya berakhir membuat masalah bagi Anda? Tanya Long Chen. Masalah apa? Aku sudah lama ingin menempatkan egomania Grand Han dengan benar di tempat mereka. Saya tidak pernah punya kesempatan. Adapun Raskuno, meskipun mereka kuat, aliansi Raskuno belum tentu berpikiran sama. Anda hanya menyinggung satu balapan, jadi tidak ada yang perlu ditakuti di sana. Adapun Menara Pil, kami tidak memiliki hubungan dengan mereka karena perselisihan mereka dengan Istana Dewa Anggur. Bahkan tanpa dukungan Menara Pil, kami masih dapat bekerja sama dengan Sekte Huayun. Selain itu, kami mendapat dukungan dari Istana Dewa Anggur, jadi tidak perlu mempedulikan mereka. Juga, saya kira mungkin saja Anda tidak mengetahui hal ini. Setelah Anda pergi, Master Sekte Suantian Dao Sekte Anda memberi empat kekuatan tamparan ganas di wajah, dan itu dilakukan dalam aliansi surga bela diri di depan ahli yang tak terhitung jumlahnya. Suara tamparan itu, Petik 2. Xia Yun Chong memberi tahu Long Chen berita apa yang dia kumpulkan. Long Chen tidak menyadari bahwa masalah besar yang dia sebabkan akan diselesaikan dengan mudah oleh Suan Master. Lalu aku bisa kembali ke Suantian Dao Sekte kapanpun aku mau. Long Chen sangat senang. Yah, kamu tidak bisa pergi terlalu cepat. Karena Anda telah datang ke Grenzia, Anda harus tinggal beberapa hari lagi. Kalau tidak, akan sia-sia jika melarikan diri. Hahaha, ini, minum. Xia Yun Chong tertawa. Hehe, ada makanan, ada minuman, dan ada banyak hal menyenangkan yang bisa dilakukan. Di mana lagi saya bisa menemukan tempat yang begitu bagus. Aku hanya akan memperlakukannya sebagai liburan kecil untuk bersantai, kata Long Chen sambil tertawa. Long Chen merasa seperti dia selalu bekerja selama beberapa tahun terakhir ini. Semakin banyak hal yang terus bermunculan, dan dia tidak pernah punya waktu untuk bersantai. Sarafnya tegang selama ini, dan itu melelahkan. Dia benar-benar perlu sedikit rileks. Itu akan bermanfaat untuk kultivasinya. Kakak Xia, saat aku bercanda dengan kakakmu, sepertinya dia, sekarang mereka berteman, Long Chen bisa berbicara langsung. Dia merasa bahwa pada saat itu, ada sesuatu yang aneh dengan Xia Yuluo, dan kemarahan muncul di mata Xia Yun Chong. Aku tidak takut kamu menertawakanku, tapi hanya mengatakan itu membuatku marah. Gadis itu, meskipun basis kultivasinya kuat, pikirannya sederhana. Dia telah terpengaruh oleh penyembahan berhala dari Grand Han, dan akhirnya tergila-gila dengan salah satu dari tiga Raja Han Agung, Han Wenjun. Xia Yun Chong memiliki perut yang penuh amarah saat mengatakan ini. Ekspresi Long Chen menjadi lamban. Dia telah menebak dengan akurat. Grand Han sebenarnya tahu bagaimana menggunakan pria cantik. Jika Xia Yuluo benar-benar dibujuk ke Grand Han oleh Han Wenjun itu, itu akan menjadi tamparan besar di hadapan Grand Xia, dan Grand Han juga akan merebut seorang ahli. Itu akan menjadi pukulan telak bagi moral Grand Xia. Kamu belum mencoba membujuknya, tanya Long Chen. Apakah menurut Anda dia akan mendengarkan bujukan saya? Dia sangat keras kepala dan menolak untuk mendengarkan siapapun, kata Xia Yuluo tanpa daya. Lalu bagaimana dengan ayahmu? Dia, hef, dia hanya peduli dengan negara. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, saya memahaminya. Dia melakukan yang terbaik untuk negara. Jika Xia Yuluo berani menikahi Han Wenjun, ayah saya tidak akan ragu untuk membunuhnya sebelum dia bisa, kata Xia Yunchong. Dia mendengus marah, jelas tidak puas dengan ayahnya. Betulkah? Long Chen melompat. Apakah ayah Xia Yuluo akan sekejam ini padanya? Kamu hanya tidak mengerti. Xia Yunchong menggelengkan kepalanya. Semua penguasa harus bertindak seperti ini. Mereka harus mendahulukan kepentingan negara di atas diri mereka sendiri. Siapapun bisa dikorbankan untuk bangsa. Meskipun saya tidak menyetujui hal semacam ini, saya tidak punya pilihan selain mengakui tidak ada solusi lain. Grand Xia bukan hanya keluarga kekaisaran. Itu milik masing-masing warga sipil yang tinggal di dalamnya, dan kami memiliki tanggung jawab kepada mereka masing-masing. Petik 2. Xia Yunchong dipenuhi dengan ketidakberdayaan terhadap ini. Dia sangat memahami Xia Yuluo. Dia terlalu keras kepala, dan terkadang dia menolak untuk berubah pikiran meskipun itu berarti kematian. Itulah yang membuatnya khawatir. Long Chen, Jika Anda memiliki kesempatan, saya harap Anda dapat membantu saya menasihatinya. Saya benar-benar tidak ingin melihat hari ketika dia meninggal karena pisau jagal ayah kami. Xia Yunchong memandang Long Chen dengan ekspresi memohon. Long Chen bersumpah dalam hati, aku mungkin baik-baik saja dalam menjemput gadis, tapi menghibur dan meyakinkan bukanlah kahlianku. Terlebih lagi, gadis itu pasti mawar berduri. Meski cantik, tidak semua orang bisa menikmatinya. Long Chen tidak ingin memberi dirinya beban lain. Dia ingin mengatakan dia tidak berdaya untuk melakukan apapun tentang ini, tetapi melihat ekspresi memohon Xia Yunchong, dia tidak dapat memaksa dirinya untuk mengatakannya. Baiklah, aku akan melakukan yang terbaik. Long Chen hanya bisa menebalkan kulitnya dengan ekspresi pahit. Dia merasa seperti dia semakin bodoh. Dia benar-benar memikul beban lain untuk dirinya sendiri. Tetapi jika posisinya dibalik, dia juga tidak akan bisa hanya melihat adik perempuannya melompat ke dalam jebakan orang lain. Dan hal yang paling sulit untuk diterima adalah bahwa orang yang ingin membunuh adik perempuannya adalah ayahnya sendiri. Itu adalah hal yang sangat tragis. Terima kasih banyak, Saudara Long. Adik perempuan saya ini jarang berbicara dengan orang lain, tetapi dia memperlakukan Anda secara berbeda. Jika dia keras kepala, berikan sedikit saja padanya dan dia akan segera menjadi teman Anda. Meskipun dia keras kepala dan picik, dia baik hati dan dengan mudah mempercayai orang lain. Kalau tidak, dia tidak akan tergila-gila pada pria banci itu, kata Xia Yunchong sambil tersenyum pahit. Keduanya terus minum. Long Chen menemukan bahwa anggur istana dewa anggur benar-benar menakjubkan. Meskipun basis kultivasinya tidak tumbuh, ranah mentalnya tumbuh lebih tenang dan jelas meningkat. Dia bahkan merasa temperamennya yang berapi-api sedang diubah. Mereka minum sampai langit kembali cerah. Langit baru saja cerah ketika Xia Yuluo berlari masuk. Yuluo, kamu tepat waktu. Ajak Saudara Long untuk berwisata ke istana dewa anggur. Xia Yunchong melirik ke arah Long Chen. Bab 1180. Long Chen, apa yang kamu katakan kemarin benar? Xia Yuluo memandang Long Chen dengan penuh semangat. Dia berbicara tentang bagaimana garis pengagumnya membentang sampai ke Grand Han. Itu mungkin benar. Saya mendengar dua orang buta menunjuk ke arah peta dengan dua orang tunarungu dalam perjalanan ke ibu kota. Saat itulah saya mendengar cerita itu, kata Long Chen tanpa daya. Melihat pikiran Xia Yuluo sepertinya mengembara, Long Chen mengerutu di dalam. Dia harus terus-menerus khawatir tentang dia mendiskusikan cerita itu dengannya. Pada saat ini, Long Chen dan Xia Yuluo sedang berjalan menuju istana dewa anggur. Mereka memiliki banyak penjaga yang mengikuti mereka. Beberapa anak muda memandang Xia Yuluo dengan ekspresi memuja. Xia Yuluo adalah dewi di antara warga sipil Grencia. Anak muda yang tak terhitung jumlahnya memujanya. Namun, anak-anak Grencia cenderung sangat pendiam dengan emosi mereka, dan mereka hanya memandangnya dari kejauhan. Mereka tidak berani maju dan memberi hormat padanya. Adapun Long Chen, dia tampak sangat ceroboh dibandingkan, tanpa sedikitpun suasana keluarga kekaisaran. Dia tampak seperti sepatu bot tanpa sedikitpun peduli. Dia melihat ke kiri dan ke kanan, mengagumi situs bersejarah yang terletak di seluruh kota. Kadang-kadang ketika Xia Yuluo mendesaknya, dia dengan sengaja berseru kagum atas kemegahan bangunan tertentu, dan kemudian bertanya kepada penjaga tentang sejarah bangunan tersebut. Dia berhasil mengubah topik pembicaraan seperti ini berulang kali. Tapi Xia Yuluo seperti anak kecil, dan terlepas dari betapa jelas Long Chen berusaha menghindari topik ini, dia masih tidak bisa merasakannya. Melihat Long Chen terus-menerus mengubah topik pembicaraan, dia mengamuk, Long Chen, aku sudah menanyakanmu berkali-kali, tapi kamu menolak untuk memberiku jawaban. Apakah kamu punya sopan santun sama sekali? Petik 2. Long Chen tidak bisa berkata-kata. Siapa yang tidak punya sopan santun? Dia jelas tidak ingin menjawab, tapi dia terus menekannya. Bagaimana itu masuk akal? Xia Yunchong telah memberi tahu Xia Yuluo untuk membawa Long Chen ke Istana Dewa Anggur. Tetapi sebagai hasilnya, begitu mereka meninggalkan pintu, Xia Yuluo mulai menekan Long Chen untuk mendapatkan informasi. Ketika dia tidak bertanya tentang garis pengagum, dia bertanya tentang Grenhan. Putri, tolong selamatkan aku. Saya benar-benar tidak tahu apa-apa tentang Grenhan. Bagaimana saya bisa menjawab Anda? Long Chen tersenyum pahit. Pembohong. Anda membunuh salah satu dari delapan pangeran Grenhan, Han Zanyu. Setelah menjadi musuh dengan Grenhan, bukankah kamu datang ke Grenhan hanya untuk berlindung? Mengamuk Xia Yuluo. Ekspresi Long Chen tiba-tiba tenggelam. Dia dengan dingin menatap Xia Yuluo. Tuan putri yang terhormat, ada beberapa hal yang harus saya jelaskan. Pertama, saya benar-benar tidak tahu tentang Grenhan, dan saya tidak ingin membicarakannya. Kedua, alasan saya datang ke Grenhan bukan karena saya berlindung. Saya selalu menghadapi pertempuran saya, dan jalan saya dari Wastelen Timur ke Central Plains dibangun melalui tulang musuh saya. Saya tidak pernah meminta perlindungan siapapun, itu tidak terjadi di masa lalu, tidak terjadi sekarang, dan tidak akan terjadi di masa depan. Ketiga, ketika Anda berbicara dengan saya, catat kata-kata Anda. Meskipun Anda seorang putri, jangan berpikir orang lain perlu memberikan apapun yang Anda inginkan hanya karena status atau kecantikan Anda. Keempat, jangan terlalu sombong, karena kesombongan Anda tidak memiliki kekuatan yang mendukungnya. Jika bukan karena asuhan Grensia, maka tidak peduli seberapa bagus bakat Anda, Anda tidak akan pernah memiliki pencapaian Anda saat ini. Semua yang Anda miliki dianugerahkan oleh ayah Anda, ibu Anda, saudara laki-laki Anda, dan orang-orang Grensia. Dapatkah Anda memberi tahu saya satu hal yang telah Anda capai dengan kekuatan Anda sendiri? Dari mana asalnya harga diri dan kepercayaan diri Anda? Petik 2. Long Chen telah menanggung ini sepanjang waktu. Karena Xia Yun Chong telah mempercayakannya dengan misi ini, Long Chen telah melatih kesabaran dengan pertanyaan kasar Xia Yuluo. Saat dia bertahan, dia berulang kali mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia hanyalah seorang anak kecil dan bahwa dia tidak bisa memperlakukannya seperti orang dewasa. Tapi sepertinya dia tidak pernah menggunakan kepalanya sebelum berbicara, dan dia tidak peduli dengan perasaan orang lain. Makanya, dia akhirnya meledak. Ekspresi Xia Yuluo tenggelam dan dia mengamuk, kamu memprovokasi saya. Jangan mengatakan hal yang tidak masuk akal. Saya berhenti bermain dengan kata-kata seperti itu di masa muda saya. Orang-orang yang mengatakan hal seperti itu kepada saya sudah lama dikuburkan. Meskipun basis dan kekuatan kultifasi Anda mungkin lebih besar dari saya, jika kita benar-benar bertarung sampai mati, orang yang akan mati pasti adalah Anda. Long Chen tiba-tiba berhenti berjalan dan menatap Xia Yuluo dengan dingin, matanya mengungkapkan kepercayaan dirinya. Dia tidak mencoba mengintimidasi Xia Yuluo. Dia merasa seperti kepercayaan dirinya telah meningkat setelah membunuh ahli transformasi jiwa dari Blood Kill Hall. Tetapi ada banyak faktor khusus yang memungkinkannya untuk membunuhnya, yang tidak didasarkan pada kekuatannya sendiri. Orang-orang Blood Kill Hall tidak berspesialisasi dalam pertempuran langsung. Mereka menghususkan diri dalam pembunuhan dan seni melarikan diri. Itu karena Long Chen sehingga ahli Blood Kill Hall menyerah untuk berlari, karena dia terlalu terpikat oleh pikiran untuk membunuh Long Chen. Kemudian dia telah menyalakan terlalu banyak Yuan spiritnya dan kesadarannya menjadi kacau. Dia benar-benar melupakan Long Chen dan meluncurkan serangan ke Xia Yuluo yang telah mempersiapkan salah satu gerakan pamungkasnya. Jika dia telah melawan ahli transformasi jiwa lainnya, dia akan berada dalam bahaya terbunuh dalam satu pukulan. Kamu, tangan Xia Yuluo mencengkeram pedangnya, dan auranya mulai mengembun. Semua penjaga di belakang mereka terkejut. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana dia bisa mulai berkelahi tanpa sepatah katapun? Para penjaga ini adalah orang-orang Xia Yunchong. Xia Yuluo adalah adik perempuan Xia Yunchong, sedangkan Long Chen adalah tamu berharga Xia Yunchong. Jika keduanya bertarung, mereka bahkan tidak akan tahu siapa yang harus dibantu. Kamu bukan tandinganku. Dalam pertempuran hidup dan mati, saya pasti akan mengambil hidup Anda dalam tiga langkah. Jika saya tidak bisa, saya, Long Chen, akan segera bunuh diri di depan Grand Siacity. Long Chen menggenggam tangannya di belakang punggungnya, suaranya sedingin es dan tanpa emosi. Long Chen yang sebelumnya tersenyum, yang tampak seperti kakak laki-laki, langsung menjadi dewa kematian tanpa ampun. Hati Xia Yuluo dibanjiri teror saat dia melihat mata Long Chen. Dia sepertinya bisa melihat gunung tak terbatas dari mayat dan lautan darah di kedalaman mata itu. Ini adalah niat membunuh Long Chen yang biasanya tersembunyi di dalam hatinya. Itu terakumulasi dari pertempuran besar yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, dia tidak lagi menyembunyikannya, membiarkan Xia Yuluo melihatnya. Xia Yuluo dibesarkan di Istana Kekaisaran dan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berkultivasi. Meskipun dia kuat, pengalamannya sangat rendah. Dia tidak mungkin dibandingkan dengan seseorang seperti Long Chen yang telah merangkak keluar dari tumpukan mayat. Dia gemetar, wajahnya pucat. Mulut Long Chen menekuk dan dia berkata, singkirkan jurus yang kau lakukan terhadap kakakmu. Saya sudah mengatakan bahwa tidak semua orang harus memanjakan Anda. Setidaknya, aku tidak mau. Aku akan pergi ke Istana Dewa Anggur. Kamu bisa kembali. Petip 2 Long Chen berbalik dan melanjutkan perjalanan. Xia Yuluo berdiri di sana untuk waktu yang lama. Dia ingin menangis tapi tidak berani. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia tiba-tiba mengatupkan giginya, menyeka air mata di sudut matanya, dan mengejar Long Chen. Mengapa Anda mengikuti saya? Long Chen mengerutkan kening. Siapa yang akan mengikutimu? Ini adalah kota Grencia saya, dan saya adalah putri Grencia. Ini rumahku, dan aku bisa pergi kemanapun aku mau. Apakah itu ada hubungannya denganmu? Dengus Xia Yuluo. Sebenarnya, Xia Yuluo baru saja ketakutan, dan dia merasa bahwa pergi seperti ini atau kembali mengeluh akan membuatnya kehilangan muka, serta membuatnya tampak pengecut. Untuk mengekspresikan keberaniannya, dia sengaja pergi bersama Long Chen. Long Chen meliriknya. Melihat Xia Yuluo memelototinya, dia tidak mengatakan sepatah katapun. Dia terus maju, dengan Xia Yuluo mengikuti di sampingnya. Para penjaga itu mendesah lega. Selama mereka tidak bertengkar, itu baik-baik saja. Mereka buru-buru mengikuti di belakang mereka. Saat mereka pergi, seorang pria parubaya dengan jubah pucat mengikuti mereka dengan matanya dari kedai teh. Dia memiliki alis seperti pedang dan mata yang cerah. Bersama dengan hidung persegi, wajahnya tampak seperti diukir dengan pisau. Dia sangat mengesankan. Long Chen ini galak dan mendominasi. Dia adalah karakter yang tidak kenal takut. Pria parubaya itu menganggup dengan sedikit pujian. Dia tidak lain adalah kaisar Grencia saat ini, Xia Yuluo dan ayah Xia Yunchong, orang dengan otoritas terbesar di seluruh bangsa Kuno Grencia. Di sampingnya adalah sesepu berambut putih, Tuan Xia Yunchong. Matanya terpejam dan ekspresinya acuh tak acuh. Apakah kamu melihat sesuatu yang istimewa tentang dia? Tanya pria berambut putih itu. Dia tidak setuju dengan Heavenly Tao. Dia berbenturan dengan hukum dunia. Baru saja ketika dia melepaskan niat membunuhnya, saya bisa melihat betapa berdarah dan menyakitkan jalannya. Cahaya mematikan di matanya itu menentukan dan tegas, sementara fluktuasi spiritualnya membuatnya tampak seperti orang yang membuat hubungan yang bermakna. Itu jelas bukan penampilan dari Heaven Caesar. Pavilion nasib surgawi sengaja membalikkan benar dan salah, kata pria parubaya itu. Chong Er mengobrol dengannya tadi malam. Keduanya akhirnya dekat dan saling percaya. Chong Er telah mempercayakan Yuluo kepada Long Chen, berharap dia bisa menyelamatkan nyawanya, kata sesepu itu. Pria parubaya itu memandang ke jalan. Ekspresi tenang tapi sedih muncul di matanya. Nasibnya sudah ditentukan sejak lama. Kesengsaraan dalam hidupnya telah datang, dan dia pasti akan menghianati Grenziaku. Jika aku tidak membunuhnya, Grenzia akan mengalami pergolakan. Petik 2 Sementara nasib yang ditentukan oleh langit tidak dapat dilanggar dan para kultifator harus mematuhi Tao Surgawi, hukum langit dan bumi terlalu mendalam untuk dipahami. Bahkan jika Anda mematuhi Tao Surgawi, Anda belum tentu memiliki akhir yang baik. Tapi ada satu jenis orang yang merupakan pengecualian. Siapapun yang terinfeksi oleh karma orang tersebut akan mengalami perubahan nasib. Namun, apakah itu berkah atau kesialan sulit untuk dikatakan, kata sesepu berambut putih itu. Kamu sedang berbicara tentang, ekspresi pria parubaya itu berubah. Liku-liku nasib tidak mudah terungkap. Selama Anda tahu ini di dalam, sebagai penguasa Grenzia, Anda harus tahu apa yang harus dilakukan, kata sesepu berambut putih itu dengan dalam. Pria parubaya itu terdiam lama sebelum dia mengangguk. Saya mengerti. Petik 2 Longchen, umurku 18 tahun. Berapa usiamu? Saat Longchen maju diam-diam, Xia Yuluo sepertinya melupakan ketidakbahagiaan sebelumnya dan mengambil inisiatif untuk berbicara dengan Longchen. 22, kata Longchen tanpa terlalu memikirkannya. Ah, maka Anda sudah benar-benar tua, seru Xia Yuluo. Longchen hampir tersandung. Dia mengoreksi, kata itu dewasa. Petik 2 He he, kamu jauh lebih tua dariku. Bagaimana kalau aku memanggilmu Paman Long? Xia Yuluo tertawa. Longchen langsung mengerti dia membalas dendam. Dia dengan kesal berkata, kakakmu sudah berumur 27 tahun. Jika Anda memanggil saya Paman, bukankah Anda harus memanggilnya kakek? Petik 2 Itu tidak sama. Kami saudara dan saudari sejati, jadi itu tidak dihitung berdasarkan usia. Paman Long, kamu terlihat sangat muda untuk anak seusiamu, kata Xia Yuluo. Hem, itu tidak buruk. Saat aku melihat ayahmu, aku bisa langsung memanggilnya kakak. Longchen tidak takut memainkan permainan seperti itu dengannya. Oh, kita sudah sampai. Longchen tiba-tiba melihat sebuah konstruksi yang tinggi dan sederhana. Selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.